9 Star Hegemon Body Art Season 142 Bab 1411, Heaven Incin Rating Flame Medan Perang Kuno, itu adalah nama yang sangat samar. Ini adalah tempat di mana para ahli tertinggi pernah bertarung. Kembali ketika dunia roh masih bersekutu dengan benua surga bela diri, ketika iblis telah menginvasi dunia roh dan hendak memusnahkan ras roh dengan maksud untuk menghilangkan salah satu pembantu benua surga bela diri, penguasa umat manusia telah memimpin pasukan ahli untuk memberikan bantuan. Pertempuran besar-besaran telah terjadi di sini. Inti dari medan perang adalah tempat Soverein melawan iblis. Hukum di wilayah ini telah dihancurkan, menyebabkan retakan spasial terus muncul selama beberapa saat. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, tekanan pertempuran Soverein tetap ada. Longchen tiba di tepi medan perang di mana ruang terus berputar. Ada gaya robek yang kuat, yang mampu merobek baja hingga terpisah. Ini adalah kekuatan dari Soverein. Segel darah Soverein seperti ini, dan sekarang medan perang ini sama. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan penguasa? Tanya Longchen saat dia merasakan fluktuasi intens di ruang angkasa. Dia perlahan berjalan lebih dalam ke medan perang. Perubahan spasial menjadi lebih buruk. Beberapa mil di dalamnya, ruang di sampingnya tiba-tiba terkoyak, dan rasanya seperti mulut besar yang ingin melahapnya. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat dan secara naluriah menghindar, dia akan ditarik ke dalam aliran ruang yang kacau balau. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia akan tetap mati karenanya. Wajahnya menjadi pucat. Bahaya datang begitu tiba-tiba. Dibunuh oleh beberapa robekan spasial acak akan menjadi kematian yang terlalu cemberut. Dia terus berjalan lebih dalam, maju perlahan seperti sedang berjalan melalui air dingin. Fluktuasi spasial tumbuh lebih intens. Untungnya, setelah melakukan perjalanan sebentar, dia dapat mengetahui bahwa ketika air mata spasial akan terbentuk, ruang di sekitarnya akan berubah menjadi statis selama setengah waktu nafas. Dengan menjaga pola itu, dia berhasil menghindari air mata spasial secara efektif. Setelah beberapa jam, dia melewati ruang yang tidak stabil ini. Apa yang dia masuki adalah medan perang terpencil yang dipenuhi dengan bau darah. Dia berlutut dan melihat ke batu berlumuran darah. Darahnya sudah mengering, tapi warnanya secerah segar. Itu juga masih mengandung beberapa tekanan. Bahkan setelah sekian lama, tekanan ini masih dipertahankan. Seberapa menakutkan basis kultivasi pemilik darah ini? Petik 2. Retak. Longchen menginjak tulang tua. Panjangnya 3 inci. Ketika dia menginjaknya, itu tidak pecah. Sebaliknya, batu di sampingnya pecah karena tulang ditekan di atasnya. Bahkan tulang acak memiliki kekerasan yang sebanding dengan item king. Longchen tidak bisa membantu terkejut. Tulang ini sangat aneh. Ada banyak lubang di dalamnya seolah-olah keropos, dan praktis tidak berbobot saat dipegangnya. Itu jelas bukan tulang manusia normal. Dia dengan cepat melihat kerangka. Kerangka itu panjangnya 30 meter dan rusak. Kepala dan anggota tubuhnya telah lenyap. Dia melihat dan melihat bahwa beberapa tempat menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka baru saja rusak. Seseorang pasti datang dan mengambil potongan-potongan itu. Ini adalah wilayah terluar. Barang bagus pasti sudah dibawa pergi. Saya harus masuk lebih dalam dan melihat apakah saya dapat mengumpulkan sesuatu yang berguna. Petik 2. Longchen tidak lagi memiliki banyak harapan untuk keberuntungannya. Tapi dia cukup ahli dalam merebut harta orang lain. Melanjutkan ke depan, dia sekali lagi mencapai tempat di mana ruang angkasa tidak stabil. Jurang besar muncul di depannya ketika dia keluar. Ketika dia terbang di atas jurang, dia menyadari itu adalah jejak kaki raksasa. Satu jejak kaki panjangnya puluhan mil dan telah melanggar hukum tata ruang di sekitarnya. Bahkan sekarang, hukum tata ruang dilanggar saat mereka mencoba memperbaiki diri. Setelah menyeberangi jurang, udara panas datang dari depan. Dia segera melihat sungai lava yang berkobar. Lava mengeluarkan panas yang sangat kuat, dan dia melihat lusinan sosok berputar-putar di atas lahar. Sosok itu berasal dari jalur rusak, Raskuno, dan ada dua orang yang mengenakan jubah murid keluarga kuno. Tiba-tiba, salah satu ahli Raskuno menghantamkan tinju ke sungai lahar. Permukaannya bertiup kembali, dan di dalam bukaan itu ada kristal seukuran kepalan tangan. Pakar Raskuno merebutnya. Ada kristal api surgawi di sini. Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka kristal api surgawi muncul di sini, tetapi dia tidak tersentuh olehnya. Menurut tingkat, kristal api surgawi ini hanya kelas rendah. Jumlah energi api yang terkandung di dalamnya sangat terbatas, dan itu tidak terlalu murni. Dia telah memperoleh kristal api surgawi sebesar kepala manusia di wilayah api naga langit, dan mereka pasti kelas atas. Bahkan jika Anda memberikan kristal kelas rendah ini kepadanya, dia tidak akan menginginkannya. Tapi sungai lava yang lebar dan tak berdasar ini memberinya ide. Ada beberapa orang yang memancing kristal api surgawi di sini. Long Chen mungkin tidak peduli tentang mereka, tetapi mereka adalah harta yang sangat langka bagi orang lain. Kristal api surgawi tersembunyi di dalam aliran lahar. Memancing mereka tidak sulit, bagian yang sulit terletak dalam menemukan mereka. Mereka harus mengirimkan akal surgawi mereka ke dalam lahar untuk mencari tanda-tanda kristal, dan itu sangat membebani kekuatan spiritual seseorang. Mereka tidak bisa melakukan ini terlalu lama. Salah satu ahli korupsi menghancurkan sungai lava dan dengan lancar mengeluarkan kristal lain. Namun, saat dia mengambil kristal itu, dia tiba-tiba melihat sosok emas di dalam lava. Dia tidak melihat keseluruhan tubuhnya karena tertutup lahar. Sebuah harta karun. Ahli rusak senang, dan tanpa ragu-ragu, dia memanggil manifestasi dao surgawinya. Dia adalah peringkat enam celestial, dan sebuah tangan besar mencapai lava. Memanggil manifestasinya segera menarik perhatian semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia mencoba mengumpulkan kristal secara massal? Tangannya meraih lahar. Itu mengeluarkan naga api emas setinggi 50 meter, mengejutkan semua orang. Apa itu? Naga api bertingkah seperti ikan yang berenang dengan gembira sebelum ditangkap. Itu mengeluarkan raungan marah, dan api keemasan memenuhi dunia. Surga, itu adalah binatang roh api bumi. Tidak, nyala api ini dapat membakar rune dao surgawi. Ya, itu pasti api pembakaran surga yang legendaris peringkat ketiga di peringkat api bumi. Lari, tangisan kaget tiba-tiba datang dari seseorang. Idiot, kenapa kita lari? Earthflame Spirit Beast ini adalah harta yang tak ternilai harganya, dan masih dalam keadaan mudah. Kita harus menangkapnya. Petik 2 Begitu orang itu mengatakan itu adalah heaven inching rotting flame, mata beberapa orang berubah menjadi hijau karena keserakahan. Itu adalah eksistensi legendaris, sesuatu yang akan membuat pembudidaya api gila dengan keinginan. Yang terpenting, Earthflame Spirit Beast ini baru saja lahir, dan kekuatan tempurnya tidak terlalu tinggi. Mereka memiliki peluang besar untuk menaklukkannya. Ah, tiba-tiba, teriakan menyedihkan terdengar. Ahli yang telah mengeluarkan naga api tiba-tiba diselimuti oleh gelombang nafas naga. Dia langsung dibakar, bahkan rune dao surgawinya terbakar. Semakin dia melawan, semakin dia terbakar. Hanya dalam beberapa nafas, peringkat enam celestial yang berada di rana inti jade tengah dibakar. Bahkan jiwanya terbakar abis. Yang lain semua kaget, sekaligus senang. Pakar rusak itu telah menggunakan hidupnya sendiri untuk membuktikan bahwa binatang roh api bumi ini pasti adalah api pembakaran surga yang legendaris. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Naga api hendak memasuki sungai lava lagi ketika seorang ahli meluncurkan serangan. Seberkas cahaya menghantam tubuh naga api. Serangan ini membuat marah naga api. Itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga dan menyerang orang itu. Semuanya, jangan takut. Jika kita menyerang bersama, menggunakan serangan jarak jauh, itu akan menjadi tidak berdaya. Kami hanya harus menghabiskannya. Earthflame Spirit Beast itu bodoh, dan tidak akan melarikan diri. Setelah kami menghabiskan energinya, kami akan dapat menangkapnya dengan mudah. Pakar Raskuno yang menyerangnya terbang ke udara, menghindari serangan naga api. Dia mengeluarkan busur. Sama seperti naga api yang mengejar ahli Raskuno, seorang ahli rusak meluncurkan gelombang pedangki. Naga api itu dipukul dan menjadi marah. Itu mengalihkan target ke ahli korupsi. Melihat naga api itu benar-benar tidak berakal, semua orang sedikit santai. Mereka mengepung dan menyerang naga api dengan hati-hati. Di saat yang sama, mereka diam-diam mengirimkan panggilan untuk bala bantuan dari pihak masing-masing. Mereka tahu bahwa mereka paling banyak bisa menjebak binatang roh api bumi ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk menundukkannya. Kekuatan yang telah memasuki dunia roh semuanya memiliki metode komunikasi rahasia sehingga mereka dapat membantu pihak mereka sendiri jika mereka menemukan harta karun atau menghadapi musuh yang kuat. Yang harus mereka lakukan hanyalah menyimpan binatang roh api bumi ini di sini. Adapun kekuatan mana yang akan berhasil mengirim ahli sejati ke sini terlebih dahulu untuk menundukkannya, itu akan menjadi keberuntungan. Begitu panggilan untuk bala bantuan keluar, semakin banyak ahli mulai bergegas ke sini. Adapun Longchen, dia bersembunyi di tebing di samping sungai lava. Dia menyaksikan mereka menyerang naga api seperti mereka sedang mengadakan pertunjukan monyet. Binatang roh api bumi itu hanyalah salah satu dari tubuh Huo Long yang terbelah. Longchen menggunakan tubuh terbelah ini sebagai umpan. Dia telah mengekspos Heaven Inchinerating Flame untuk menjauh dari pohon willow yang menakutkan itu. Jadi dia harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa dia telah memperoleh api pembakaran surga sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan Longchen. Kesempatan untuk melakukannya sekarang telah tiba. Sebentar lagi, selama dia keluar dan menaklukkan naga api di depan semua orang, dia akan bisa menggunakan api pembakaran surga secara terbuka. Meskipun ada perbedaan waktu, yang biasanya merupakan kesalahan fatal, dia tidak keberatan. Itu karena hampir tidak ada konsep waktu di dalam dunia roh. Dan yang paling penting, iblis pohon hutan gelap benar-benar berotak kayu. Akan sangat sulit bagi mereka untuk membuktikan apapun. Jadi kesalahan yang biasanya fatal ini bahkan bukanlah cacat di hutan gelap. Sial, jadi aku benar-benar punya ikan besar. Longchen dengan tenang menonton pertunjukan monyet ketika dia mendapat kejutan yang menyenangkan. Dia melihat sosok yang familiar bergegas. Bab 1412. Orang itu adalah, teman lama, Longchen, Guiyan. Saat Guiyan melihat naga api, matanya berubah menjadi hijau karena keserakahan. Dalam kekalahan terakhirnya dari Longchen, Raja Hantu Guiyan telah dihancurkan. Meskipun dia telah berhasil menggunakan nyawa para pejuang roh untuk menyelamatkan hidupnya, kehilangan Raja Hantu telah menyebabkan kekuatan totalnya turun lebih dari 50%. Dia telah dipaksa untuk menjadi lebih rendah hati. Setelah kekalahan keduanya, dia beristirahat sebentar sebelum memasuki medan pertempuran kuno. Dia baru saja masuk beberapa waktu yang lalu, dan karena kehilangan Raja Hantu, dia terpaksa bepergian dengan hati-hati. Akibatnya, dia kebetulan berada di dekatnya ketika para ahli korupsi ini mengirim panggilan untuk bala bantuan, dan dia segera bergegas. Ketika dia melihat naga api itu, jantungnya berdebar kencang. The Heaven Inchinerating Flame dapat ditukar dengan sumber daya yang cukup untuk membangun tiga Raja Hantu jika dia mau. Setelah itu terjadi, akankah ada orang lain yang menjadi tandingannya di alam yang sama? Kutukan Kunci Jiwa Dunia Bawah Guiyan segera mulai melantunkan kutukan. Manifestasi sembilan bunganya muncul di belakangnya, dan rantai hitam keluar dari setiap bunga. Rantai itu bukan logam, itu kental dari energi Dao Surgawi. Itu mewakili semacam hukum. Sembilan rantai mengikat naga api. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Adapun sembilan rantai, mereka dinyalakan oleh Heaven Inchinerating Flame, tetapi mereka tidak putus. Haha, masuklah ke sini. Guiyan tertawa, dan rantainya ditarik ke belakang, menarik naga api ke arahnya. Sebuah stopless kuno muncul di tangannya. Gucci ini dibentuk dari tengkorak. Tidak diketahui tingkat harta karun ini. Tepat saat naga api hendak ditarik ke dalam topless, Trisula menghantam, dan sosok besar muncul. Itu adalah ahli ras kuno dengan dua sayap dan paruh, bukan mulut. Tangannya seperti cakar. Langit dan bumi bergetar saat ahli ras kuno ini menyerang Guiyan. Sembilan bunga mewujudkan manifestasi Tau Surgawi muncul di belakangnya, dan lautan Rune Dao Surgawi mengamuk di sekitarnya. Tinggalkan api pembakaran surga dan aku akan mengampuni hidupmu. Ahli ras kuno sangat mendominasi, dan dia langsung menyerang, tidak peduli tentang Guiyan. Berengsek, kamu ingin melanggar perjanjian. Marah Guiyan, dia tidak bisa repot-repot dengan api pembakaran surga. Tanda merah darah menyala di topless tulang, dan itu tumbuh lebih besar, menabrak ahli ras kuno. Ledakan. Trisula dan topless bertabrakan, melepaskan cahaya yang menyelaukan dan angin astral. Pakar lain yang sudah mundur masih dikirim terbang, batuk darah. Astaga, mereka sudah menggunakan item leluhur. Para ahli itu terkejut, apakah pertempuran benar-benar akan meletus di sini. Mempertimbangkan betapa memikatnya api pembakaran surga, tampaknya apapun kesepakatan mereka, itu tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Persetujuan. Lelucon apa? Kami diundang oleh hutan gelap. Ras kuno hanya perlu memberikan bantuan saat hutan gelap memintanya. Tapi saat ini, semua orang hanya mencari peluangnya sendiri. Jadi jangan ceritakan lelucon tentang bagaimana Anda adalah orang pertama yang melihat harta karun itu. Harta dunia budidaya milik yang kuat, dan untuk Anda, Guiyan, jika Anda pintar, Anda akan enyah sekarang. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian Anda, ejek pakar ras kuno itu. Dia sekali lagi menyerang. Dia harus mendapatkan api pembakaran surga. Ledakan. Stopless tulang Guiyan dikirim terbang. Stopless tulang ini adalah barang khusus yang mampu memurnikan daging dan darah, serta jiwa. Tapi itu bukan item leluhur yang bertarung. Guiyan dikirim terbang, dan rantai yang mengikat naga api itu hancur. Naga api mendapatkan kembali kebebasannya. Kemarahan Guiyan melonjak. Jika raja hantunya tidak dihancurkan oleh Longchen, dia tidak akan dirugikan seperti itu. Api pembakaran surga adalah milikku. Pakar ras kuno mengulurkan tangannya. Longchen tidak bisa membantu mencibir ke dalam. Ini hanyalah salah satu tubuh huolong yang terbelah. Jika tubuh aslinya ada di sana, itu akan mengubahnya menjadi ayam yang sudah dimasak. Naga api itu hanyalah salah satu dari 36 tubuh huolong yang terbelah. Untuk membuat orang-orang ini merasa memiliki kesempatan untuk menang, itu hanya memiliki sepertiga puluh enam dari kekuatan sejati huolong. Itu sebabnya bahkan ahli biasa berani mengambil risiko. Bagaimanapun, api pembakaran surga terlalu memikat. Tangan ahli pemegang Trisula berubah menjadi gambar cakar besar yang mencapai huolong. Milikmu, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Petik 2 Mendengus menghina terdengar, dan pedangki menebas. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang berpaling. Serangan itu datang dari belakang ahli Raskuno. Pakar Raskuno hanya mendengus dan mengayunkan Trisula di belakangnya tanpa melihat. Yang mengejutkan ahli Raskuno adalah bahwa pedangki ini mengandung kekuatan yang sangat berat. Trisula sebenarnya tidak dapat menyelesaikan kekuatan seperti gunung di belakang pedangki, dan dia dikirim terbang. Hal yang paling memalukan adalah tangannya terbakar karena dia sudah menyentuh naga api. Karena serangan mendadak tersebut, dia harus mengedarkan energinya beberapa kali ke lengannya untuk memadamkan api. Hanya peringkat 9 Celestial yang mungkin bisa menggunakan energi Dao Surgawi mereka yang sangat besar untuk memadamkan api pembakaran surga. Ini bukan untuk mengatakan bahwa api pembakaran surga tidak cukup kuat, tetapi hanya bahwa huolong masih di tengah-tengah tumbuh lebih kuat, dan tidak bisa melepaskan kekuatan penuh api pembakaran surga. Jika tidak, api pembakaran surga tidak akan membuat banyak orang tergila-gila karenanya. Seorang pria yang memakai pedang melangkah keluar dari udara. Penampilannya sangat biasa, hanya matanya yang mengejutkan. Cahaya keemasan yang tajam melesat keluar dari mereka, membuatnya jadi orang lain tidak bisa melihat langsung ke arah mereka. Pria ini mengenakan jubah aliansi keluarga kuno. Dia juga memiliki manifestasi dari peringkat sembilan celestial di belakangnya. Kamu benar, harta milik yang kuat, tidak perlu mengatakan apapun yang tidak berguna. Ayo gunakan kekuatan kita untuk berbicara, kata pria yang memegang pedang itu. Naga api itu sepertinya tidak menyadari situasinya, dan tiba-tiba dia meraum. Itu dibebankan pada ahli ras kuno. Keberuntungan ini datang begitu tiba-tiba bahkan dia pun terkejut. Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Meskipun naga api mengirim dirinya sendiri kepadanya, dan dia bergerak cepat, Guiyan dan ahli keluarga kuno keduanya menyerang. Pedangki menebas ke arahnya bersama dengan stopless tulang. Huff, kamu ingin memblokir saya. Teruslah bermimpi. Pakar ras kuno mencibir dan melepaskan Trisula. Dia meludahkan seteguk darah ke atasnya. Trisula langsung membesar. Aura yang luas dan kuno merembes keluar darinya. Tidak baik. Melihat ahli ras kuno benar-benar mengorbankan darah esensinya untuk menggunakan Trisula, ekspresi Guiyan dan ahli keluarga kuno itu tenggelam. Ledakan, guci tulang Guiyan dikirim terbang, sementara ahli keluarga kuno harus menggunakan pedangnya untuk memblokir. Pakar ras kuno yang memegang Trisula juga mengalami kemunduran. Dia mengambil darah saat dia terbang kembali. Tapi ekspresinya sangat gembira, karena dia telah menangkap naga api di salah satu tangannya. Tangan ini sekarang tertutup sisik, dan tanda berkilau di sisik. Mereka memiliki energi spasial. Naga api itu menyusut menjadi hanya satu kaki di tangannya, dan terlepas dari bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Pakar ras kuno tertawa senang. Dia baru saja akan menyimpannya. Kekuatan naga api ini jauh lebih rendah daripada Phoenix Emas yang ditemui Long Chen saat itu. Selama seseorang memiliki item leluhur, mereka akan bisa menekannya. Selanjutnya, saat itu, Long Chen hanya berada di puncak penempaan Fondation. Secara alami jauh lebih sulit baginya untuk melawan api pembakaran surga. Para ahli ini berada di ranah Inti Jade Tengah. Ahli ras kuno khususnya berada di ambang melangkah ke ranah Inti Jade. Menundukan naga api tidaklah sulit baginya. Guiyan dan ahli keluarga kuno kecewa dan marah, tetapi tidak ada waktu bagi mereka untuk menyerang lagi. Mereka hanya bisa menonton saat dia menyingkirkan naga api itu. Hal yang paling penuh kebencian adalah bagaimana ahli ras kuno memegang naga api. Dia mengangkat tangan yang memegangnya tinggi-tinggi ke udara seolah memamerkan kemenangannya, mengejek mereka. Sneak! Tiba-tiba, cahaya aneh melintas di udara. Tidak ada suara atau perubahan di udara. Orang-orang hanya bisa secara samar-samar melihat seberkas cahaya muncul. Kemudian mereka kaget melihat tangan ahli ras kuno itu terbang ke udara. Tangannya telah tersangkut di pergelangan tangan, dan naga api itu langsung mendapatkan kembali ukuran aslinya. Itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Ini terjadi entah dari mana, dan begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Sesosok tampak muncul dari udara. Orang itu melambaikan tangannya, dan jaring emas melilit naga api. Bloodkill Hall, mati. Pada saat ini, Duyian, ahli ras kuno, dan ahli keluarga kuno semuanya mengaum dan menyerang dengan marah. Orang ini juga teman lama Longchen, salah satu pembunuh utama Bloodkill Hall, Bloodkill 9. Bloodkill 9 langsung memutuskan pergelangan tangan ahli ras kuno dan merebut naga api. Melihat tiga ahli di depannya menyerang pada saat bersamaan, ekspresinya tenang. Saat dia menarik jaring emas, cangkang kura-kura putih muncul di depannya. Itu segera tumbuh lebih besar dan mulai berputar cepat. Cahaya putih melesat keluar darinya, melindunginya. Itu, pergi sekuat tenaga dan hancurkan cangkang kura-kura sialannya. Raung ahli ras kuno. Dia sekali lagi membatukkan darah ke Trisulanya. Duyian dan ahli keluarga kuno keduanya menyerang. Tapi yang mengejutkan mereka adalah ketika senjata mereka mendarat di cangkang, beberapa energi misterius membatalkan pukulan mereka. Riak muncul di cangkang, tetapi tidak pecah, juga tidak tertiup kembali. Saat Bloodkill 9 akan berhasil menyingkirkan naga api, pedang merah menyala menembus punggung dan dadanya. Bab 1413 banding 1413. Saat Bloodkill 9 menarik naga api yang terperangkap sepenuhnya dan memblokir serangan dari tiga lainnya dengan cangkang kura-kura putihnya, pedang merah menyala menusuk melalui punggungnya, menembus dadanya. Pedang merah menyala itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Selama master pedang menginginkannya, Bloodkill 9 akan hancur berantakan. Sebuah tangan menerima jaring, naga api dan jaringnya lenyap dari pandangan semua orang. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Cangkang putih itu menyusut dan tiba-tiba menghilang. Pada saat kritis ini, ia meninggalkan tuannya. Guiyan, ahli keluarga kuno, dan ahli ras kuno semua menatap kaget pada sosok di balik Bloodkill 9. Segera setelah pedang itu menembus tubuhnya, nyawa Bloodkill 9 tidak lagi menjadi miliknya. Ekspresinya tenang saat dia melihat pedang itu. Dia berkata, perhitungan yang tepat sekali. Anda benar-benar cocok untuk bergabung dengan Bloodkill Hall saya. Petik 2. Terima kasih, tapi menurutku tidak. Saya tidak suka dicuci otak, saya juga tidak suka menjadi Al Gojo tanpa jiwa. Longchen menggelengkan kepalanya. Kamu bisa membunuhku, tapi jangan menghujat imanku. Suara Bloodkill 9 mengandung beberapa amarah. Saya tidak tertarik menghujat iman Anda. Saya tidak begitu bosan. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan di depan Sekte Suantian Dao? Karena Anda memandang kematian sebagai kembali kepelukan dewa pembunuh Anda, saya akan mengirim Anda untuk menemuinya. Saya akan melakukannya sekarang, tapi jangan khawatir, Anda bukan yang pertama, dan Anda tidak akan menjadi yang terakhir, kata Longchen acuh tak acuh. Dia tidak merasakan simpati sedikitpun untuk para pembunuh Bloodkill Hall. Dia mencemoh orang-orang yang percaya ekstremis ini. Mereka mengira bahwa setiap orang di dunia ini memiliki dosa dan membunuh orang-orang berdosa itu benar. Itu bahkan tidak perlu menyebutkan permusuhan antara Bloodkill Hall dan dirinya sendiri. Permusuhan mereka telah mencapai titik tanpa istirahat sampai kematian, jadi Longchen secara alami tidak akan berbelas kasihan. Saya hanya punya satu permintaan. Bisakah Anda membiarkan saya mati dengan cara yang lebih bermartabat? Bagaimanapun, saya berdiri di puncak kahlian saya, desah Bloodkill 9. Tidak, petik 2. Kamu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak orang yang telah Anda bunuh? Apakah Anda pernah memikirkan perasaan mereka saat Anda membunuh mereka? Ketika Anda memenggal kepala mereka, apakah Anda pernah berpikir untuk memberi mereka martabat? Longchen mencemoh ini. Bloodkill 9 jelas menginginkan kesempatan untuk bunuh diri, tetapi Longchen tidak mengizinkannya. Itu berbeda. Mereka orang berdosa, mengamuk Bloodkill 9. Orang berdosa, siapa yang menentukan dosa mereka? Yang Anda sebut membunuh dewa. Anda hanya sampah yang berdiri di posisi yang sedikit lebih tinggi dan mengkritik moral orang lain. Anda pikir Anda bisa berdiri di posisi yang sama dengan dewa Anda dan memandang rendah orang lain, memberi tahu orang-orang bahwa mereka harus mati dan kemudian membunuh mereka. Saat aku mencapai ketinggian yang sama dengan dewa pembunuhmu, aku akan menyebut dewa pembunuhmu sebagai orang berdosa dan membunuhnya juga, kata Longchen dengan nada meremehkan. Brengsek, kamu berani menghujat dewa. Kamu. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Ceritakan omong kosong Anda kepada dewa Anda. Petik 2. Longchen melepaskan kekuatannya melalui pedangnya, dan tanda petir menyala. Bloodkill 9 hancur berkeping-keping, dan kekuatan petir menghancurkan jiwanya juga. Bloodkill 9 meninggal tanpa mayat. Jangankan mati dengan bermartabat, dia mati tanpa meninggalkan apapun. Membunuh peringkat 9 Celestial benar-benar sulit, Longchen mengayunkan pedangnya, mendesah secara emosional. Ini adalah pertemuan ketiganya dengan Bloodkill 9. Sekarang, dia akhirnya membunuhnya, tetapi sebagian besar dari itu juga karena keberuntungan. Jika itu adalah pertarungan langsung, membunuh Bloodkill 9 akan sangat sulit. Benda leluhur cangkang itu terlalu aneh. Terima kasih atas persembahanmu. Saya akan dengan senang hati menerima api pembakaran surga ini. Kamu bisa pergi sekarang. Longchen tersenyum. Mulai hari ini, dia dapat secara terbuka menggunakan Heaven Incin Rating Flame miliknya. Longchen, aku pernah mendengar namamu. Tapi jika menurutmu membunuh seorang pembunuh berarti kamu bisa sombong, kamu salah, kata ahli keluarga kuno itu dengan dingin. Guiyan, ahli ras kuno, dan ahli keluarga kuno mengepung Longchen. Itu bukan hanya karena dia memiliki Heaven Incin Rating Flame. Longchen adalah musuh bebuyutan dari tiga kekuatan mereka. Tidak perlu mengatakan apa-apa tentang jalur rusak dan ras kuno. Tetapi untuk aliansi keluarga kuno, awalnya tidak ada banyak permusuhan di antara mereka. Permusuhan mereka semakin kuat ketika Longchen membunuh Luo Minghao. Membunuh seorang jenius dari aliansi keluarga kuno adalah tamparan besar di wajah mereka. Meskipun mereka tidak bergerak di permukaan, mereka diam-diam mulai membuat persiapan. Sekarang mereka melihatnya, bahkan Guiyan berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk membunuh Longchen. Dengan bekerja sama, mereka bertiga seharusnya memiliki peluang tinggi untuk membunuhnya. Meskipun Longchen baru saja membunuh Bloodkill 9, itu hanyalah serangan diam-diam. Fakta bahwa dia berhasil membunuhnya juga berkat mereka bertiga. Tanpa naga api menarik perhatian, tanpa mereka bertiga menyerang, tanpa seluruh situasi yang dibangun, Longchen tidak akan bisa membunuh Bloodkill 9 dalam satu serangan. Serangan diam-diam sempurna semacam itu tidak bisa direplikasi. Dengan kata lain, itu hanya kebetulan, jadi mereka bertiga sama sekali tidak takut. Sebaliknya, niat bertempur mereka melonjak. Longchen memandang ahli aliansi keluarga kuno dengan pedang terselubung di punggungnya dan cahaya keluar dari matanya. Dia dengan acuh tak acuh berkata, jangan berpikir bahwa saya tertipu oleh tindakan Anda. Anda bukan seorang kultifator pedang, jadi permainan kecil Anda itu tidak berguna bagi saya. Saya ingin bertanya, mengapa Anda ingin menargetkan saya ketika sesama monian itu telah menyebabkan keributan besar dalam aliansi keluarga kuno Anda dan Anda bahkan tidak dapat menanganinya. Petik 2 Sebenarnya, Longchen hanya mengatakan ini untuk melihat apakah dia bisa mengumpulkan beberapa informasi tentang keberadaan monian. Dan seperti yang diharapkan, begitu dia menyebutkan monian, ekspresi ahli ini menjadi sangat tidak sedap dipandang. Rasanya seperti api akan menyembur dari matanya. Monian bukan apa-apa, keluarga Mo adalah sampah yang diusir dari aliansi keluarga kuno. Adapun monian, dia hanya tahu bagaimana melakukan bisnis yang tidak tahu malu dan teduh. Jika dia pria sejati, dia akan keluar dan bertarung secara terbuka. Petik 2 Haha, lelucon yang luar biasa. Seluruh aliansi keluarga kuno Anda tidak dapat melakukan satu hal pun pada monian. Tidak bisa menangkapnya, kamu mengejeknya karena lari, ejek Longchen. Longchen santai di dalam. Tampaknya monian mengalami semacam pertemuan tak disengaja yang memungkinkan basis kultifasinya berkembang pesat. Hanya dari ekspresi marah orang ini, jelas bahwa monian telah melakukan sesuatu untuk membuat marah seluruh aliansi keluarga kuno. Untuk dapat bertahan hidup setelah membuat marah seluruh aliansi keluarga kuno berarti monian benar-benar luar biasa. Ketika Longchen memikirkannya, dia mengira itu wajar. Orang itu mungkin tampil heroik, tapi sebenarnya, dia adalah yang penuh dengan pikiran jahat. Huff, monian itu kasar, setengah ras, sampah manusia. Dia tidak berani menghadapi kita, jadi dia, dia, dia menggali kuburan nenek moyang kita. Manusia macam apa yang akan melakukan hal seperti itu? Raung ahli keluarga kuno itu, matanya mulai memerah. Dari situ, Longchen menduga kuburan leluhurnya juga pernah digali oleh monian. Longchen tidak bisa menahan tercengang. Si kecil monian telah mengeksekusi plot yang menstimulasi dan menjengkelkan. Longchen sendiri tidak pernah memikirkan hal seperti itu, jadi dia bersujud kagum pada monian. Di sisi lain koin, Longchen tahu orang seperti apa monian itu. Dia tahu bagaimana bertindak sebagai pribadi, dan kecuali pihak lain telah melakukan sesuatu yang sangat keji, dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu tidak bermoral. Sejak dia melakukannya, itu berarti mereka semakin tidak bermoral. Untuk menegakkan keadilan, monian menggali kuburan leluhur mereka. Ini adalah hukuman mereka karena tidak membesarkan keturunan mereka dengan baik. Batuk, izinkan saya mengungkapkan simpati saya atas apa yang Anda temui. Saya menawarkan rasa hormat saya yang paling tulus untuk leluhur Anda. Saya harap Anda bisa melewati kesedihan Anda. Anda seharusnya tidak merasa buruk, keluar dan berjemur bukanlah hal yang buruk. Ini sangat bagus untuk perkembangan tulang. Petik 2. Mati. Ahli keluarga kuno tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan dia menyerang, pedangnya menebas ke arah Longchen. Kekuatannya langsung naik ke puncaknya, dan Longchen merasakan ruang di sekitarnya mengeras. Ini bukan perasaan, ruang itu benar-benar membeku. Ku bilang pedangmu palsu, Anda sebenarnya adalah seorang pembudidaya bumi. Anda menarik perhatian orang lain dengan pedang Anda dan kemudian menggunakan medan gaya spasial untuk mengunci mereka. Jika semua berjalan sesuai rencana, Anda akan membunuh mereka dalam satu pukulan. Tapi apakah menurutmu orang lain adalah anak-anak? Petik 2. Longchen mencibir dan cincin divainnya muncul, menghancurkan ruang di sekitar seperti kaca. Lima bintang muncul di matanya, dan pedangnya bertemu dengan pedang ahli keluarga kuno. Yang mengejutkan orang lain adalah ketika mereka bentrok, tidak ada letusan kekuatan. Tepat pada saat ini, Trisula bersiul ke arah pinggang Longchen. Bab 1414. Manifestasi ahli ras kuno yang memegang Trisula sedang mekar penuh. Energi dao surgawi mengamuk di sekitarnya, meningkatkan kekuatan Trisula. Ledakan. Longchen pertama memblokir serangan ahli keluarga kuno, dan kemudian pedangnya menebas Trisula ahli ras kuno. Orang-orang kaget melihat ini. Menurut alasannya, setelah memblokir pedang ahli keluarga kuno, pedangnya seharusnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk segera memblokir Trisula. Tapi ketika pedang dan Trisula bertemu, cahaya yang menyilaukan meletus. Pakar ras kuno mendengus teredam dan terlempar kembali. Longchen berputar, menghancurkan tinjunya di belakangnya. Stopless tulang Guiyan juga ditiup kembali. Dalam sekejap, dia memaksa mundur tiga ahli puncak. Penonton di kejauhan semua kaget. Apakah Longchen mencoba menentang surga? Pertama dia membunuh Bloodkill 9 dalam satu pukulan, dan sekarang dia bahkan bisa bertahan melawan mereka bertiga. Petik 2. Ketiganya adalah peringkat 9 Celestial. Mereka berada di puncak semua Celestial. Ketika mereka menggunakan manifestasi mereka, peringkat 8 Celestial sedang di bawahnya hanya akan bisa tunduk. Faktanya, di bawah tekanan ketiga manifestasi mereka, bahkan peringkat 9 Celestial akan tertekan. Namun, cincin Divine Longchen benar-benar memaksa kembali kekuatan Heavenly Tao. Dengan cincin surgawi ini, surga dan bumi tidak bisa mengikatnya. Saya sudah mengatakan bahwa trik kecil Anda tidak berguna di depan saya. Sekarang apakah kamu percaya padaku? Tanya Longchen acuh tak acuh. Kamu meminjam kekuatanku, marah ahli keluarga kuno itu. Kamu menggabungkan beban bumi dengan kelincahan pedang. Pemikiran seperti ini tidak buruk, tetapi dengan otak Anda, tidak mungkin Anda dapat benar-benar menciptakan sesuatu seperti itu. Meskipun sepertinya Anda sekarang memiliki serangan dan pertahanan yang hebat, seolah-olah Anda dapat beralih antara berat dan ringan sesuka hati. Kenyataannya adalah ketika Anda beralih, kekuatan Anda bocor, dan pada dasarnya Anda memberikannya kepada lawan Anda. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang menganggap dirinya pintar. Tapi saya yakin jika Anda bukan dari aliansi keluarga kuno, Anda sudah lama kehilangan nyawa. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia adalah seorang pembudidaya bumi yang, alih-alih menggunakan senjata berat, memutuskan untuk mengambil jalan alternatif. Kecuali dia benar-benar jenius yang tak tertandingi, gaya yang tidak ortodoks hanya akan menyebabkan kekuatan tempurnya turun. Dan orang ini bukanlah orang yang mampu merintis jalan alternatif seperti itu. Omong kosong, kamu pikir kamu siapa? Anda tidak mungkin memahami prinsip-prinsip antara memadukan Yin dan Yang. Raung ahli ras kuno, tidak dapat menerima bahwa Longchen akan mengejek gaya ciptaan sendiri ini. Tanah meledak, dan raksasa bumi setinggi 300 meter muncul. Krune raksasa bumi berputar mengelilinginya, dan warnanya menjadi sama seperti batu, dan kemudian secara bertahap menjadi warna emas. Heavy Earth Slash. Setelah memanggil raksasa emas ini, ahli ras kuno menyerang lagi. Pedang emas raksasa itu menebas ke arah Longchen. Pedang emas bersiul ke arah Longchen, memotong ruang seperti layar air. Longchen mendengus, tetapi dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya mengeras. Ekspresinya berubah sedikit saat tanah di bawahnya tiba-tiba tenggelam. Idiot, ini adalah domen gravitasi jenderal pertarungan emasku. Semua gerakanmu akan diperlambat di sini. Ahli keluarga kuno mencibir Longchen dari kepala raksasa emasnya. Ledakan, pedang emas menghantam tempat Longchen berada. Tetapi semua orang terkejut karena tidak ada ledakan. Sebaliknya, tanah tenggelam sekali lagi, dan bahkan sungai lahar pun terputus. Tanah dengan diameter seribu mil telah berubah warna menjadi emas. Raksasa emas itu sepertinya menyatu dengan seluruh bumi. Tingkat gravitasi ini tidak bisa mengancam saya. Sedikit kekuatan ini tidak cukup. Longchen tiba-tiba menebas jalan keluar dari tanah. Raksasa emas itu terlempar ke belakang beberapa langkah, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar. Dengan langkah terakhir, tanah runtuh. Itu sudah lebih dari satu mil jauhnya dari lokasi aslinya. Raksasa emas itu sangat besar, sementara manusia itu kecil dibandingkan, tetapi raksasa emas itu sebenarnya bukan tandingan Longchen yang berkuasa. Penguburan tanah berat. Raksasa emas itu sendiri tiba-tiba meraung, dan menusuk pedangnya ke tanah. Itu dengan cepat menghilang ke tanah. Tanah tiba-tiba bergetar dan surut. Tanah di sekitar Longchen tiba-tiba mulai membungkusnya seperti tangan yang mencoba menghancurkannya. Rasanya seperti seluruh tanah dikendalikan, seolah-olah tanah itu adalah senjata ahli keluarga kuno. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia belum pernah melihat serangan berskala besar seperti itu. Seribu mil bumi langsung menyelimuti dirinya. Perasaan buruk muncul di hatinya, dan dia buru-buru terbang, ingin melarikan diri dari tanah. Tetap di belakang, Guiyan dan ahli ras kuno menyerang. Di botol tulang Guiyan terdapat wajah hantu, dan tangisan datang dari mereka. Rantai merah darah membentuk jaring besar yang menghalangi jalan Longchen. Longchen mendengus dan menebas pedangnya. Tapi rantai ini luar biasa. Serangannya hanya memotong sedikit celah di gawang. Saat dia bersiap untuk melewati celah itu, Trisula menghantamnya. Mati, ejek ahli ras kuno. Ledakan, Longchen menebas pedangnya, tetapi sebagai hasilnya, dia terlempar kembali ke tanah. Tanah dengan cepat tersegel di atasnya. Pada saat ini, semua orang menyadari itu telah menjadi peti mati besar. Peti mati itu melahap Longchen seperti monster. Kemudian mulai menyusut. Dalam sekejap, lebarnya hanya beberapa ribu meter. Saat itu menyusut, Rune di atasnya semakin terkonsentrasi, dan tekanannya semakin besar. Longchen, mati untuk langkah pamungkasku seharusnya membuatmu bahagia. Ahli keluarga kuno tersenyum dingin. Dia membentuk segel tangan, menyebabkan peti mati terus menyusut. Ini adalah langkah terakhirnya. Setelah dimakan oleh peti mati, peti itu akan menyusut dan tekanannya akan meningkat sampai Anda hancur menjadi bubuk. Selanjutnya, peti mati berisi tekanan dari Heavenly Tao juga. Bahkan seorang ahli bintang kehidupan tidak akan dapat menolak kecuali mereka juga merupakan peringkat 9 Celestial. Saat peti mati terus menyusut dan tekanan meningkat, ekspresi ahli ras kuno tiba-tiba berubah. Jika Longchen terbunuh seperti ini, bagaimana dengan Heaven Incinerating Flame? Dengan pengingatnya, Guiyan dan ahli keluarga kuno itu terkejut. Jika Longchen menghancurkan Heaven Incinerating Flame dalam kematiannya, mereka akan kehilangan harta karun. Split the Heavens 5 Saat mereka ragu-ragu apakah mereka harus berbicara dengan Longchen atau tidak dan memaksanya untuk menyerahkan api pembakaran surga, sebuah raungan datang dari dalam peti mati setinggi 300 meter. Gambar pedang bulan sabit menebas ke arah mereka bertiga. Mereka bertiga terkejut, dan semua menggunakan gerakan terkuat mereka untuk memblokir. Pakar ras kuno dan Guiyan adalah yang paling tidak bermoral. Saat mereka memblokir, mereka segera mundur. Raksasa emas ahli keluarga kuno akhirnya menjadi perisai pengorbanan mereka. Itu langsung hancur berantakan. Peti mati itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah, memperlihatkan Longchen. Dia tampak seperti dewa kematian yang baru saja merangkak keluar dari neraka, dan matanya bersinar dengan dingin. Peti mati itu benar-benar kuat. Jika dia membiarkannya terus mengompresi, itu akan berbahaya. Dia mengira ini yang diharapkan. Setiap peringkat 9 Celestial kuat dan memiliki kartu truf yang kuat. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Petik 2 Longchen melangkah maju, muncul di depan ahli keluarga kuno dalam sekejap. Ekspresi ahli keluarga kuno berubah. Dia pucat, karena kehancuran raksasa emasnya telah menyebabkan serangan balik ke jiwanya. Cedera jiwa tidak bisa disembuhkan dengan energi Dao Surgawi. Untuk Longchen memilihnya sebagai target pertamanya, dia tidak bisa menahan kutukan. Longchen meluncurkan pukulan mematikan tepat di awal. Dia mundur secepat yang dia bisa, dan dia memanggil armor dari tanah, tapi pedang Longchen masih memotong lengannya. Menghilangkan rasa sakit mengerang, dia membanting tangannya yang ramin ke tanah, dan sebuah pilar terlontar, membawanya ke udara dengan cepat. Biasanya itu adalah gerakan serangan, tapi sekarang dia menggunakannya sebagai gerakan melarikan diri. Dia dikirim ke langit dalam sekejap, dan begitu tiba-tiba Longchen tidak bisa menghentikannya. Pakar Raskuno sudah menyerangnya, mencoba mendapatkan waktu untuk sekutunya. Meskipun dia telah memutuskan salah satu lengannya, peringkat sembilan Celestial akan langsung menyembuhkan cedera seperti itu. Ledakan. Pedang Longchen menebas Trisula. Tetapi pada saat itu, tubuh Longchen menjadi tertutup sisik naga hijau. Kekuatannya meletus seperti gunung berapi. Tanah hancur, dan puing-puing beterbangan di udara. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan gelombang bumi menyebar dengan ganas. Pakar Raskuno dengan keras batuk darah, terperangkap oleh peningkatan kekuatan tiba-tiba Longchen. Lengannya cacat. Sesuatu terjadi, dia sengaja menahan kekuatannya. Teriak ahli Raskuno, melihat pedang Longchen mendatanginya lagi, dia meraung, spirit blood ignition. Tanda darah menutupi tubuhnya, dan aura liar naik. Bab 1415 banding 1415. Blood ki ahli Raskuno meletus, dan Trisula tiba-tiba mengeluarkan raungan yang tidak menyenangkan seolah-olah itu telah hidup kembali. Ledakan. Pedang Longchen mendarat sekali lagi. Ahli Raskuno yang memegang Trisula secara paksa menerima serangan ini dan menggunakan kekuatan Longchen untuk menembak pergi. Rune di sayapnya menyala, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang di cakrawala. Penonton yang jauh semua terkejut melihatnya melarikan diri. Mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Ketiganya dengan jelas menekan Longchen, jadi bagaimana hal-hal berbalik dalam sekejap mata. Ahli Raskuno telah berlumuran darah, dan tubuhnya telah berlumuran retakan ketika dia melarikan diri. Dia hampir mati. Longchen tidak menyangka ahli Raskuno mengeluarkan kartu truf yang begitu kuat. Pada saat blood ki-nya meletus, kekuatan tempurnya berlipat ganda beberapa kali. Trisula telah menyebabkan lengan Longchen mati rasa. Melihat ahli Raskuno telah melarikan diri, Longchen menoleh ke arah ahli aliansi keluarga kuno. Tapi begitu dia mulai bergerak, tanah meletus, dan dinding tanah tampak seperti gunung tinggi, menghalangi jalannya. Longchen menebas pedangnya, menghancurkan dinding tanah. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa targetnya telah lenyap. Sebuah survei singkat mengungkapkan bahwa Guiyan juga menghilang pada waktu yang tidak diketahui. Mungkin dia yang pertama melarikan diri. Pada akhirnya, aku masih tidak punya apa-apa, desah Longchen. Longchen tanah timur-timur telah mengatakan bahwa tanpa kekuatan absolut, sangat sulit untuk membunuh para jenius surgawi yang memiliki keberuntungan karma yang melimpah. Situasi seperti serangan diam-diamnya terhadap Bloodkill 9 sangat jarang. Tentu saja, Longchen sudah tahu sejak awal bahwa melawan satu lawan tiga, akan sangat sulit baginya untuk membunuh salah satu dari mereka. Dia tidak mau menerima itu, jadi dia ingin melihat apakah dia bisa membunuh satu atau dua. Tapi dia akhirnya dengan tangan kosong. Sebenarnya, jika dia ingin membunuh Guiyan, nyawa Guiyan kemungkinan besar akan hilang di sini. Tetapi dia tidak ingin membunuhnya, atau dia tidak akan membebaskannya untuk apapun yang terakhir kali. Saat ini, Longchen memperkirakan bahwa dalam situasi serangan satu lawan satu atau dalam serangan diam-diam, peluangnya untuk membunuh peringkat sembilan Celestial masih layak. Tetapi dalam pertarungan kelompok, dia hanya akan membuang-buang energi. Kecuali dia bisa sepenuhnya memadatkan bintang gerbang surgawi, akan sangat sulit untuk melawan keberuntungan karma yang bertindak di belakang layar. Namun, meskipun bagaimana dia mengonsumsi pil seperti hidupnya bergantung padanya, bintang gerbang surgawi masih meningkat sangat lambat. Ada jarak yang sangat jauh antara kondisi saat ini dan kondisi puncaknya. Longchen melihat sekeliling. Orang lain sudah melarikan diri. Sungai lahar yang sempat terhalang menemukan jalur baru dan kembali mengalir. Saya kira itu tidak sia-sia. Sekarang saya akan bisa menggunakan Huo Long secara terbuka. Longchen tidak peduli jika orang lain menyebarkan berita ini atau tidak. Bagaimanapun, dia telah merekam adegannya sendiri saat dia menangkap naga api. Jika ada yang berani menjebaknya sebagai Tuan Longshan, dia akan mengeluarkan giyok fotografi dan menamparkan wajah mereka. Aku benar-benar tidak terbiasa memegang pedang. Ini terlalu terang, dan aku tidak bisa menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Longchen melihat pedangnya dan menggelengkan kepalanya. Pedang ini adalah sesuatu yang telah direnggutnya di wilayah api naga langit. Dia tidak memiliki senjata yang lebih baik, jadi dia terpaksa menggunakannya. Meskipun pedang itu juga merupakan item leluhur, itu tidak cocok untuknya. Itu adalah pedang untuk pembudidaya api, dan dia bukan pembudidaya api sungguhan. Merapikan pikirannya, Longchen meninggalkan wilayah ini, melanjutkan lebih dalam kemedan pertempuran kuno. Dia dengan cepat mencapai wilayah lain dari ruang yang penuh kekerasan dan kekacauan. Kali ini, fluktuasi spasial bahkan lebih intens. Longchen merasakan dua hukum yang berbeda bentrok. Luar angkasa sedang berkembang pesat, dan itu seperti raungan 10 ribu binatang buas. Ketika dia memasuki ruang yang kacau ini, dia merasa seperti ikan yang mencoba berenang melalui arus yang bergolak. Energi spasial terus-menerus menariknya, dan dia hampir tidak mampu menahannya. Sial, jadi ini adalah hasil dari bentrokan antara dua seni sihir tertinggi. Bahkan setelah bertahun-tahun ini, Dao Surgawi akan ditinggalkan oleh kedua ahli ini masih bentrok. Longchen kaget. Hmm, apakah aku bisa mempelajarinya? Longchen tiba-tiba memiliki pikiran yang sangat kurang ajar. Melihat sekeliling, dia memutuskan untuk meminta Leilong datang dan melindunginya. Leilong saat ini bukan lagi dirinya yang dulu. Tidak seperti Huo Long, Longchen tidak terus-menerus menyela. Dengan menyerap energi rantai petir, kekuatan Leilong telah meningkat secara gila-gilaan selama ini. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Huo Long sekarang. Dengan perlindungan Leilong, Longchen dapat dengan aman mencoba untuk membenamkan dirinya dalam energi benturan di udara. Dia duduk dengan gaya lotus di tanah dan perlahan mengedarkan seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan. Cincin Surgawi muncul di belakangnya. Matanya terpejam saat dia memasuki keadaan kosong. Longchen sepertinya sedang dalam mimpi. Saat seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan beredar, dia diangkut melalui Sungai Waktu. Raungan Magical Beast dan makhluk iblis terdengar di telinganya. Ketika dia mendengar suara-suara itu, jantungnya bergetar sedikit, menyebabkan suaranya semakin kuat. Longchen tahu ini adalah hasil dari gangguannya, dan menarik nafas, dia benar-benar menenangkan hatinya. Raungan itu semakin keras sekali lagi. Dengan pengalamannya terakhir kali, dia tidak mencoba menebak dari mana asal suara-suara itu. Saat ini, dia menginginkan keadaan pikiran yang kosong ini untuk memahami beberapa sisa dari pertempuran kuno yang telah terjadi di sini. Awalnya, dia baru saja menguji pikiran yang sangat kurang ajar. Pemikiran seperti ini benar-benar gila. Satu-satunya alasan mengapa dia mencobanya adalah karena dia bereksperimen dengan seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan. Dia tidak menyangka akan melihat sedikit harapan untuk sukses dari ujian ini. Tapi sekarang, dia tidak bisa memikirkan itu. Dia harus mengambil sikap penonton yang acuh-ta'acuh. Tidak mencoba untuk melihat atau mendengar apapun, dia hanya bisa membiarkannya datang secara alami. Suara-suara itu semakin jelas. Dia mendengar suara senjata bersiul di udara. Dia mendengar ratapan binatang aneh. Dia juga mendengar suara pisau tajam yang menusup daging. Tapi dia masih mempertahankan kondisi pikiran yang stabil ini. Ini adalah bekas luka yang tertinggal dari zaman kuno itu. Mereka telah dicetak di Tau Surgawi, dan seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan saat ini menangkap mereka. Begitu jejaknya disita, itu akan lenyap. Begitu dia memahaminya, itu akan lenyap. Jadi kesempatan seperti ini hanya datang sekali. Jika dia melewatkannya, tidak akan ada pengalihan. Dia mendengarkan suara-suara itu, tapi dia tidak terlalu memerhatikan satupun dari mereka. Pemandangan kabur muncul di depan matanya, tapi dia masih tidak bisa melihat. Faktanya, dia sengaja tidak mencari-cari karena takut tertarik dengan apapun yang dilihatnya. Gangguan sekecil apapun dalam pikirannya akan menyebabkan semua ini lenyap. Adegan itu perlahan menjadi lebih jelas. Longchen sudah terbiasa dengan keadaan ini, dan dia mulai melihat pertempuran. Makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya hadir. Ada hewan yang terlihat seperti kera tetapi memiliki ekor seperti kadal. Beberapa seperti macan tutul, tetapi mereka memiliki tiga kepala dan sepasang sayap. Ada juga makhluk berbentuk manusia. Mereka memiliki sepasang sayap seperti kelelawar dan dua tanduk yang keluar dari kepala mereka. Mereka memiliki taring yang menonjol keluar dari mulut mereka, dan tubuh mereka tertutup sisik. Itu adalah makhluk iblis. Longchen mengenali makhluk-makhluk itu dari penampilan mereka. Saat pemandangan semakin jelas, dia mulai merasakan aura makhluk-makhluk itu. Itu semakin membuktikan bahwa tebakannya benar. Salah satu makhluk iblis menyerang dia. Cakar tangannya menusuk kepalanya, tapi dia tetap tidak bergerak. Darah hitam terciprat. Sinar pedangki menebas udara, membunuh makhluk iblis. Longchen terkejut menemukan bahwa makhluk-makhluk iblis ini praktis semuanya berada di level 11 Magical Beast peringkat ke-11. Tapi satu sinar pedangki ini membunuh ratusan dan ribuan dari mereka. Dia tidak berani melihat master pedang ini. Dia harus mempertahankan kondisi pikiran yang stabil. Dia tidak bisa ditarik dengan detail apapun. Tentara binatang iblis runtuh, dan dia akhirnya melihat pasukan ahli manusia membantai jalan mereka melalui mereka. Yang mengejutkan adalah bahwa para ahli manusia ini semuanya memiliki sembilan bunga yang berputar di belakang mereka. Mereka semua adalah celestial peringkat sembilan. Longchen duduk di tanah, tidak bergerak. Dia sekarang bisa merasakan keberadaannya sendiri di dunia ini. Dia duduk di tengah medan perang seperti hantu, dengan tenang menyaksikan pertempuran. Tiba-tiba, gemuruh mengguncang langit. Langit terbelah saat cakar besar turun dari atas awan. Cakar itu seperti gunung. Dunia bergetar saat jatuh. Para ahli manusia itu terkejut dan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Namun, cakar itu masih jatuh, merusak daratan. Pakar manusia yang kuat itu semuanya terbunuh oleh cakar yang satu ini. Tidak ada yang selamat. Longchen tidak bisa menahan keterkejutan. Monster macam apa itu? Bagaimana bisa begitu besar? Dunia bahkan tidak bisa menyesuaikannya. Hanya satu cakar darinya yang mampu membunuh begitu banyak ahli manusia. Cakar itu naik dari tanah, dan semburan lava terbang ke udara, membentuk sungai. Apakah ini asal mula sungai lava? Longchen langsung teringat pada sungai lava yang masih ada di sini. Langit mulai runtuh. Sepertinya dunia tidak bisa menahan kekuatan yang terkandung dalam cakar dan akan meledak. Ini berbeda dari serangan pertamanya. Cahaya surgawi meletus dari cakar, dan tanda dewa menyebar. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari serangan pertamanya. Saat rasanya dunia akan hancur karena serangan ini, cahaya kemasan melesat. Longchen tidak bisa melihat cahaya apa itu. Namun, ketika itu menabrak cakar, seluruh dunia hancur. Longchen sepertinya mendengar suara bintang meledak, tapi kemudian semuanya lenyap. Matanya terbuka lebar, dan dia menarik nafas dalam-dalam. Unggungnya dipenuhi keringat dingin, dan tanpa sadar dia menggigil. Begitu kedua kekuatan itu bertabrakan, dia merasa jiwanya akan terkoyak. Sepertinya kekuatan itu begitu menakutkan sehingga tidak mungkin untuk menjadi saksi bahkan melalui sungai waktu. Satu serangan menyebabkan langit dan bumi runtuh. Satu serangan menyebabkan bintang meledak. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Itu benar-benar melampaui imajinasinya. Level itu terlalu tinggi. Tidak ada cara bagiku untuk menyentuh sesuatu seperti itu. Saya harus bertukar lokasi. Longchen menggelengkan kepalanya dan pergi. Bab 1416. Ledakan. Lautan petir yang tak berujung memenuhi langit dan bumi, menenggelamkan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Seorang ahli yang diselimuti petir mengamuk di tengah-tengah mereka, membantai makhluk iblis. Penampilan orang itu kabur. Dia tampak seperti sambaran petir berbentuk manusia. Senjata di tangannya juga terbuat dari petir dan bisa terus berubah. Mereka benar-benar tak terkalahkan. Hanya dalam waktu yang setara dengan tongkat dupa, ahli itu membantai semua makhluk iblis, meninggalkan segunung mayat. Luar angkasa meledak, dan dunia menjadi gelap. Semacam energi menyebabkan scrying Longchen berhenti tiba-tiba. Ini adalah ketujuh kalinya Longchen menggunakan seni tubuh hegemon bintang sembilan untuk kembali ke arus waktu dan mengintip ke dalam pertempuran kuno itu. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dengan enam percobaan pertamanya. Apapun yang dilihatnya terlalu dalam baginya untuk mencoba memahami, atau tidak ada cukup waktu baginya untuk melihat apapun sebelum penglihatannya terputus. Domain kacau ini memiliki bekas luka pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang tercetak di Heavenly Tao. Mereka acak dan tanpa urutan. Tidak ada cara untuk menemukan pola apapun pada mereka. Longchen tidak mendapatkan apa-apa, tetapi karena upayanya yang terus-menerus untuk mengintip misteri masa lalu, dia menerima serangan balik, diperburuk oleh letusan kekuatan yang mengerikan dari pertempuran itu. Jiwanya sakit. Tapi ini akhirnya memprovokasi sifat keras kepala Longchen. Semakin dia tidak bisa mendapatkan sesuatu, semakin dia menginginkannya. Hasilnya, pada percobaan ketujuh, di lokasi ketujuh ini, Longchen menerima kejutan yang menyenangkan. Senior itu pasti memiliki tubuh roh petir yang legendaris. Seluruh tubuhnya secara praktis berubah menjadi kilat, dan dia tidak memiliki daging dan darah lagi. Mengerikan sekali, Longchen penuh dengan kekaguman. Orang itu sebenarnya telah meninggalkan tubuh daging dan darahnya sendiri untuk menjadi penjelmaan petir. Seberapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk itu? Atau apakah itu hanya kegilaan? Longchen dengan cepat mencatat bentuk rune, serta bagaimana teknik ini mengedarkan energi seseorang. Dia kemudian mentransfer semua ini ke Leilong. Yang membuatnya senang adalah Leilong langsung mengerti apa yang dia pindahkan, dan dia benar-benar bisa menggunakan seni petir. Longchen sangat senang. Sementara senior itu memiliki tubuh roh petir, dia masih manusia. Tapi Leilong adalah tubuh spiritual yang terdiri dari petir kesusahan surgawi. Bagi Leilong, mengendalikan rune petir semudah seseorang mengendalikan anggota tubuh mereka. Bagi Leilong, jenis seni tingkat tinggi ini hanyalah gerakan yang sedikit lebih sulit. Itu mempelajarinya hanya dalam sedikit, dan itu hanya perlu beberapa waktu untuk melatihnya sebelum dikuasai. Namun, Leilong juga membutuhkan kekuatan Longchen. Diperlukan dukungan yuan spiritual Longchen untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari seni magis ini. Awalnya, dia khawatir dia tidak akan bisa memahami banyak seni petir orang ini. Bahkan memahami sepertiga dari mereka akan membutuhkan banyak waktu dan energi. Tetapi sekarang setelah dia menguji mengajar Leilong, dia menyadari bahwa ini bahkan bukan masalah. Leilong, kamu menyerap rantai petir sambil mempelajari seni petir ini. Saat Anda memikirkannya, ajari saya. Ini sangat penting bagiku. Longchen memberikan misi ini kepada Leilong. Setelah Leilong sepenuhnya memahami seni petir ini, mengingat hubungan mental dan spiritual mereka, tidak akan lama lagi Longchen bisa mempelajarinya juga. Setelah mendapatkan seni petir ini, Longchen tidak repot-repot membuang waktu lagi. Teknik kuno ini terlalu sulit didapat, dan juga terlalu sulit untuk dipahami. Dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Longchen membunuh salah satu murid aliansi keluarga kuno, dan dia mempelajari beberapa informasi yang tidak ada di balik batasan. Pertama-tama, sekarang dipastikan baginya bahwa Monian baik-baik saja. Terlebih lagi, akhir-akhir ini hidupnya sangat hidup. Dia terus-menerus muncul entah dari mana, menyebabkan keributan dalam aliansi keluarga kuno. Dia juga mempelajari beberapa informasi tentang apa yang telah dilakukan Monian. Hanya dalam satu tahun terakhir, dia telah membunuh lebih dari seribu orang jenius dari aliansi keluarga kuno. Dia telah mengalahkan sembilan celestial peringkat sembilan, membunuh tiga dari mereka. Dia telah menggali 1306 kuburan leluhur dalam aliansi keluarga kuno. Dia telah menjarah sumber daya mereka ratusan kali. Banyak keluarga kuno yang setiap bagian kekayaannya telah dijarah. Ketika dia memikirkan itu, ekspresi Longchen menjadi aneh. Mungkinkah dia telah terinfeksi oleh orang itu? Dia juga telah menjarah pil vali. Dia menyesali di dalam bahwa seperti yang diharapkan, tinta ternoda. Nama keluarga Monian, Mo, berarti tinta, dan sekarang sepertinya dia juga telah dihitamkan oleh Monian. Longchen tiba-tiba merasa bahwa sebelum dia bertemu Monian, dia adalah pemuda yang sangat baik dan cerah. Selain belajar tentang Monian, dia juga belajar mengapa hutan gelap mengumpulkan kekuatan. Alasan mereka tidak jauh dari apa yang diharapkan Longchen. Hutan gelap menggunakan medan perang kuno dan hutan kehidupan sebagai alat tawar-menawar untuk bekerja sama dengan mereka. Tujuan mereka adalah untuk menahan pil vali. Sebenarnya, Longchen tidak bisa berkata-kata terhadap kebodohan mereka. Sejak pil vali dan kekuatan selain jalan yang benar telah menerima hutan melahap surga yang berakar di benua surga bela diri, berbagai kekuatan telah memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia roh. Hutan kehidupan dan medan perang kuno pada dasarnya telah menjadi wilayah percobaan bagi mereka untuk melemahkan murid-murid mereka. Tetapi apakah hutan gelap benar-benar berpikir bahwa hal itu akan cukup bagi kekuatan ini untuk bersatu dengan mereka melawan pil vali? Itu hanya fantasi. Pil obat adalah sumber kehidupan para pembudidaya. Kekuatan apa yang akan berbalik melawan pil vali? Murid yang dia bunuh tidak tahu banyak detailnya, tetapi Longchen percaya bahwa berbagai kekuatan yang semuanya mengira hutan gelap adalah sekelompok idiot. Mereka hanya akan mengambil keuntungan selagi bisa. Jika hutan gelap benar-benar memulai perang dengan pil vali, mereka hanya akan mencoba memuluskan semuanya. Bagaimanapun, mereka hanya harus berhati-hati agar tidak menyinggung salah satu pihak. Longchen dengan jelas melihat melalui pikiran. Kali ini, untuk mengekspresikan ketulusan mereka, hutan gelap tidak membatasi jumlah orang yang diizinkan masuk ke dunia jiwa, dan telah menyiapkan pintu masuk ke dunia jiwa yang memungkinkan jalur rusak untuk membunuh setiap petualang dari surga bela diri. Benua Melalui pencarian jiwanya, dia juga memperoleh peta medan perang kuno. Baru sekarang dia menyadari medan pertempuran kuno memiliki lorong yang aman yang memungkinkan seseorang untuk menghindari celah spasial. Menyadari ini, Longchen mulai berkeringat. Setelah merencanakan sepanjang hari, yang terjadi hanyalah dia menjadi lebih bodoh. Jika dia secara tidak sengaja dimakan oleh celah spasial, dia tidak punya tempat untuk menangis. Dengan peta itu, Longchen menemukan bahwa medan pertempuran kuno adalah jalur yang panjang. Pada akhirnya itu adalah wilayah yang dikatakan sebagai tempat seorang penguasa bertempur. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sana, dan bahkan ada kesempatan untuk memahami apa yang ditinggalkan Soverein. Hal yang paling memikat adalah rumor bahwa Soverein telah membunuh seorang ahli iblis papan atas, dan telah menyegel senjata suci mereka di sana. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkan warisan ahli iblis itu dan mendapatkan kekuatan yang menyaingi penguasa. Ini adalah milikku, itu milikku juga, ini semua milikku. Mata Longchen menyala dengan keserakahan saat dia melihat ke peta. Dia tidak percaya dia telah membuang begitu banyak waktu di wilayah luar ini. Dia menyerang langsung ke inti. Dengan peta itu, kemajuannya pesat. Dia terus-menerus berbelok, menghindari daerah yang kacau. Ketika dia melewati daerah yang sangat kacau, tekanan surgawi muncul, yang memicu penghormatan dan penyembahan. Ya, ini adalah tekanan dari seorang Sovereign. Ini seperti segel darah berdaulat. Tapi aura mereka tidak sama. Mereka adalah dua generasi penguasa yang berbeda, pikir Longchen. Wilayah di depannya ini adalah dunia ruang kacau yang tak terbatas dan sunyi. Ruang di sini seperti Fata Morgana. Adegan itu terus berubah. Langit runtuh, bintang-bintang menghilang. Pegunungan dan dataran tidak menjadi apa-apa. Di depan kekuatan ini, dunia tidak bisa tetap stabil. Sepertinya dunia telah mati di wilayah ini. Tetapi ketika dia dengan hati-hati memfokuskan dirinya, apa yang dia lihat di depannya hanyalah kabut. Tidak mungkin untuk melihat menembus kabut ini. Dewa, iblis, abadi, segala macam gambar akan melayang melalui ruang ini. Rasanya mungkin mendengar musik Grendau, namun musik itu juga terdengar seperti ratapan hantu. Disinilah Sovereign pernah bertarung. Biarkan aku mencoba merasakannya lagi. Longchen mengepalkan tinjunya, perasaan heroik muncul di hatinya. A Sovereign adalah eksistensi yang berdiri di puncak jalan perkawinan. Mereka tak tertandingi, benar-benar menekan semua orang di generasi mereka. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Setiap orang harus menghormati penguasa. Jika bukan karena penguasa, benua surga bela diri tidak akan ada lagi. Mereka adalah dewa pelindung dunia ini. Memikirkan bagaimana dia berdiri di medan perang yang pernah diperjuangkan Sovereign, Longchen tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Dia memasuki kabut. Ini adalah dunia ilusi dan kenyataan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kenyataan berubah. Dengan satu langkah, kilat terdengar di udara dan hujan deras turun. Dengan langkah lain, angin sepoi-sepoi bertiup di bawah sinar matahari, harum bunga dan kicau burung di udara. Saat dia maju, kenyataan terus berubah. Dewa turun dari surga, hantu menuntut nyawanya, matahari, bulan, bintang-bintang semuanya berubah. Transformasi terus berlanjut. Dia merasa seperti berada di dunia di mana ruang waktu berada dalam kekacauan. Kekuatan penguasa mampu melanggar hukum langit dan bumi. Mungkinkah kemampuan sebenarnya dari penguasa adalah untuk mengubah hukum dunia? Tanya Longchen. Ruang kacau ini sebenarnya sangat sulit baginya untuk bertahan. Saat dia berjalan, sepertinya dia tiba-tiba berubah dari berjalan di tanah menjadi berjalan di atas dinding, dan kemudian dia tiba-tiba merasa seperti terbalik. Ruang dan waktu di sini kacau balau. Ini berbeda dengan benturan hukum yang dia rasakan sebelumnya. Tidak ada celah spasial di sini. Itu karena kekuatan di sini telah mencapai tingkat yang membentuk resonansi dengan dunia alih-alih hanya memecahkannya. Namun, dua kekuatan yang hadir tidak harmonis, mengakibatkan wilayah yang kacau balau ini. Semuanya kacau di sini. Bahkan hukum langit dan bumi dilemparkan ke dalam kekacauan. Bagaimana mungkin saya bisa kembali dan merasakan sesuatu sejak saat itu? Long Chen bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengedarkan seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan untuk mencoba dan melihat pertempuran Soverein. Dia takut kekuatan semacam itu dapat dengan mudah memusnahkannya bahkan melalui sungai waktu. Lebih penting lagi, ruang kacau ini berarti dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia mau. Ruang yang kacau ini benar-benar berantakan tanpa awal atau akhir. Jika daerah sebelumnya seperti bola uol di mana dia bisa mengikuti satu utas ke masa lalu, ini adalah lautan air keruh. Mencoba merasakan sesuatu adalah omong kosong. Saat dia semakin dalam, dia menjadi pusing dan pusing. Pada waktu yang tidak diketahui, ruang yang kacau menjadi hening. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memasuki tanah tandus. Di dalam tanah tandus ini ada sosok menggoda yang menyebabkan ekspresi Long Chen berubah. Kaki ramping, lekuk tubuh yang meletus, pinggang tipis, dan rambut panjang mengembang, sosok dengan keindahan tertinggi akan memikat setiap pria hanya dengan tatapan mata. Sosok semacam ini bukanlah sesuatu yang seharusnya bisa dimiliki manusia. Proporsinya begitu sempurna seperti dewa yang mengukir tubuhnya dengan cermat. Ini adalah keindahan dan kesempurnaan yang seharusnya tidak ada. Awalnya, Long Chen berharap itu bukan dia. Tetapi ketika dia melihat pedang tulang di punggungnya, hatinya jatuh ke kedalaman. Penampilan Long Chen juga mengejutkannya. Dia perlahan berbalik, mengungkapkan kecantikannya yang sempurna hingga detail terakhir. Bahkan setiap rambut di alisnya sangat serasi. Ketika dia melihat Long Chen, mata biru lautnya berbinar. Mereka seperti safir yang memantulkan cahaya bulan. Pemandangannya sangat mempesona. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia tanpa sadar mengeluarkan pedangnya dan mundur setengah langkah. Sepertinya jarak setengah langkah ini bisa membuatnya merasa sedikit lebih aman. Dia tersenyum. Bibirnya sedikit melengkung, dan matanya juga tersenyum. Senyuman ini bisa menggulingkan suatu bangsa, tapi itu membuat Long Chen merinding. Apakah kamu takut padaku? Bibir ceri lengyu yang terbuka, suaranya sepertinya nyian oriole. Tetapi untuk beberapa alasan, setiap kata dan suku kata mengandung niat membunuh yang mengerikan. Itu seperti lengyu yang menjadi satu dengan pembunuhan dan pembantaian. Setiap nafas, setiap kedipan mata, setiap gerakannya bisa menjadi pertanda dari pembantaian. Long Chen tidak pernah mengira akan bertemu dengan Dewi Pembunuh ini di sini. Yang paling membuatnya khawatir adalah bahwa basis kultivasi Dewi Pembunuh ini telah mencapai ranah inti giyok. Jika hanya basis kultivasinya yang meningkat, itu akan menjadi satu hal. Tetapi dengan indera tajamnya dari seni tubuh hegemon bintang 9, Long Chen juga merasakan bahaya fana yang kuat. Bagaimana saya bisa merasa takut? Kami teman lama, tidaklah cocok untuk menggambarkan apa yang saya rasakan sebagai ketakutan. Long Chen memaksakan diri untuk tertawa. Dia sangat ingin mengatakan bahwa dia sama sekali tidak takut. Merinding ini berasal dari hawa dingin. Long Chen mengomel di dalam. Dapat dikatakan bahwa kecepatan kultivasinya cukup cepat akhir-akhir ini. Kekuatannya melonjak pesat setiap hari, dan dia telah membuang teman-temannya jauh ke kejauhan. Namun, orang berbahaya di depannya ini tidak hanya melemparkannya ke dalam debu ketika datang ke pangkalan kultivasi, tetapi kekuatan sebenarnya juga tumbuh secara eksplosif. Sejak meninggalkan pil vali, Long Chen menghabiskan setiap hari mengonsumsi pil obat. Tapi basis budidayanya hanya di heaven stage ketiga dari Jadecor. Sebagai teman lama, bukankah menurutmu kita harus berpelukan untuk memungkapkan perasaan kita? Mata safir Leng Yuyan sepertinya melihat menembus hati Long Chen. Sial, dia memiliki mata void percingnya. Dia bisa melihat langsung melalui pikiranku. Long Chen segera mengingat kekuatan aneh matanya. Dia tahu bahwa semua pikirannya sedang dibaca olehnya. Akibatnya, dia menjadi jauh lebih rileks dan tersenyum. Saya tidak akan berani memeluk wanita secantik itu. Seseorang yang cemburu akan memukuli saya. Petik 2 Long Chen berhati-hati terhadap angin. Kasus terburuk adalah mereka akan bertengkar. Bagaimana dia bisa takut pada hal seperti itu? Aku telah mengawasimu. Anda menjadi lebih kuat dengan cepat, tetapi Anda memiliki terlalu banyak hal yang menahan Anda. Mereka membatasi kecepatan kultifasi Anda. Orang-orang di sisi Anda suatu hari akan menyebabkan kematian Anda. Leng Yuyan menggelengkan kepalanya. Long Chen mengayunkan pedangnya, melepaskan hembusan angin yang meniup kembali rambut Leng Yuyan. Tapi dia bahkan tidak berkedip. Dia hanya menatap tanpa ekspresi padanya. Saya tidak seperti kamu. Saya memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Mereka bukan beban. Itulah yang memungkinkan saya untuk terus maju dan menjadi lebih kuat. Jangan mencoba untuk menilai saya sesuai dengan standar Anda, dan jangan mencoba untuk menghakimi saudara laki-laki dan perempuan saya. Kamu bukan aku ekspresi Long Chen gelap dengan amarah bahwa dia tidak repot-repot menyembunyikannya. Dia berbeda dari Leng Yuyan. Leng Yuyan selalu sendiri. Dia tidak memiliki gangguan, jadi basis kultifasinya berkembang pesat. Namun, untuk Long Chen, ketika dia ingin maju, itu berbeda. Itu seperti bintang gerbang surgawi. Saat bintang gerbang surgawi maju, ia mengangkat bintang-bintang lain bersamanya, membuatnya lebih lambat. Untuk Long Chen, dia harus mengangkat Dragon Blood Legion saat dia maju. Jadi dalam pandangan Leng Yuyan, tindakannya sangat bodoh. Jika seorang jenius menyeret tumpukan sampah bersama mereka, mereka akan berubah menjadi sampah juga. Itu akan membuang-buang bakat. Namun, Long Chen tidak pernah memikirkan itu. Setiap rajurit di Dragon Blood Legion adalah saudaranya. Mereka tidak akan ragu untuk mati untuknya, dan dengan nada yang sama, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Mungkin hanya legion darah naga yang bisa memahami perasaan seperti ini. Jangankan Leng Yuyan yang datang dari jalan rusak, bahkan orang-orang dari jalan benar akan mengejek mereka. Meskipun nada suara Leng Yuyan sangat datar dan dia tidak mengungkapkan penghinaan apapun, Long Chen masih tidak dapat menerima kata-katanya. Saya benar-benar tidak bisa mengerti. Anda berkorban begitu banyak untuk mereka. Apa yang ingin Anda dapatkan? Tanya Leng Yuyan. Jika orang lain menanyakan hal ini kepada saya, saya akan mengejek mereka. Tapi untuk Anda, saya hanya bisa mengungkapkan simpati saya. Petik 2 Oh, Leng Yuyan sedikit mengangkat alisnya. Sebenarnya, kamu sangat menyedihkan. Rekan terdekat Anda mati di tangan Anda sendiri, dan mulai saat itu, Anda memunci emosi Anda di dalam. Anda sudah lupa apa itu kepercayaan? Apa pengorbanan itu? Apa bergantung pada orang lain? Ketika ada ikatan sejati di antara orang-orang, mereka tidak repot-repot memikirkan apa yang bisa mereka dapatkan sebagai imbalan. Ikatan semacam ini bisa membuat Anda merasa hangat saat Anda kedinginan. Itu bisa membimbing Anda saat Anda tersesat. Itu bisa memberi Anda kekuatan saat Anda merasa tidak berdaya. Ketika saya bertemu musuh yang tidak bisa saya kalahkan, mereka memberi saya kekuatan tanpa akhir. Mereka adalah apa yang memberi tahu saya bahwa saya tidak bisa mati, bahwa saya tidak bisa kalah. Itu sebabnya saya masih hidup sampai sekarang. Setelah melepaskan diri dari emosi, Anda tidak akan pernah bisa merasakan hangatnya sinar matahari. Long Chen memandang Leng Yuyan dengan tulus. Leng Yuyan melihat kekejauhan tanpa mengatakan apapun. Tapi tangannya tanpa sadar telah menegang. Long Chen sangat terkejut. Dia melanjutkan, apakah Anda masih ingat ketika Anda dibawa ke jalan yang rusak untuk berkultivasi? Anda masih anak-anak. Kelompokmu yang terdiri dari lima orang mati satu per satu sesuai aturan jalur rusak. Untuk membalas dendam, Anda memotong kepala instruktur Anda. Apa yang ingin Anda peroleh dari itu? Ketika hanya Anda dan sahabat Anda yang pergi, ketika Anda memutuskan untuk memberikan kesempatan untuk hidup dengannya, apakah Anda berpikir tentang apa yang Anda coba untuk dapatkan? Ketika sahabatmu dengan sengaja mati untuk pedangku karena dia sangat memahamimu, apakah dia memikirkan tentang apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Petik 2 Suara Long Chen sangat husuk, dan sangat meyakinkan. Yang terpenting, dia mengungkit cerita menyedihkan yang diceritakan Leng Yuyan padanya. Air mata kristal jatuh ke gurun. Mata Leng Yuyan tidak fokus saat dia tersesat dalam ingatannya yang jauh. Long Chen melanjutkan lagi, kamu telah merasakan apa itu emosi. Emosimu masih ada. Yang harus Anda lakukan adalah menggunakan hati Anda untuk merasakannya, dan kehangatan matahari akan memenuhi hati Anda. Keluarlah dari bayang-bayang yang menyelimuti hati Anda. Maka Anda akan menemukan bahwa sinar matahari begitu hangat, sehingga banyak sahabat menunggu Anda di bawah sinar matahari. Petik 2 Apakah Anda akan berada di sana di bawah sinar matahari juga? Leng Yuyan berbalik untuk melihat Long Chen sekali lagi. Wajahnya yang tanpa celah tersentuh dengan air mata kristal, tapi matanya masih sedingin es. Tentu saja, selama kamu, Long Chen dengan berani mengulurkan tangannya ke arah wajah Leng Yuyan. Tapi saat tangannya hendak menyentuh pipinya, tanda petir menyala di kakinya, dan dia balas menembak. Itu seperti tali yang diikat di pinggangnya tiba-tiba menariknya ke belakang. Namun, meski seberapa cepat dia, pedang tulang masih memotong pinggangnya. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan dipotong menjadi dua. Sial, kamu benar-benar sakit. Kenapa kamu tiba-tiba menyerang? Mengutuk Long Chen. Hahaha, Leng Yuyan tertawa. Air mata di wajahnya lenyap, dan dia tampak sedingin es seperti biasanya. Long Chen, saya tidak berpikir keterampilan mendongeng Anda begitu terampil. Mereka tidak kalah sedikitpun dengan kemampuan bertarungmu. Goda Leng Yuyan, menyebabkan rambut yang tersesat di belakang telinganya. Aku juga punya banyak keterampilan lain, tapi aku khawatir kamu tidak akan senang menikmatinya. Long Chen mengamuk, mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak bermoral. Dia benar-benar marah. Dia telah ditipu. Dia benar-benar mengira dia telah memindahkan Leng Yuyan, tetapi dia baru saja mempermainkannya. Saya ingin menikmatinya. Tapi apakah kamu punya nyali? Tanya Leng Yuyan. Dia tidak marah. Dia merasa senang melihat Long Chen mengatupkan giginya, wajahnya memerah. Bisakah Anda dan saya tidak berbicara dengan benar? Saya tidak ingin menjadi musuh Anda. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia selalu merasa Leng Yuyan menjadi orang yang sangat sulit untuk ditangani. Dia tidak merasa Leng Yuyan adalah musuhnya, karena mereka berdua tidak memiliki permusuhan nyata di antara mereka. Namun, mereka juga bukan teman, karena Leng Yuyan menderita penyakitnya. Ketika penyakitnya meletus, dia ingin membunuhnya. Tentu saja kita bisa. Kaulah pria yang kusukai. Satu-satunya prasyarat adalah Anda bisa selamat dari serangan saya. Leng Yuyan tersenyum. Apakah kamu sakit? Saya tidak pernah memprovokasi Anda. Jadi mengapa Anda ingin membunuh saya? Jika Anda sakit, beritahu saya. Saya punya obat, Long Chen mengamuk. Kamu tidak suka gadis galak? Tidakkah kamu merasa bahwa permainan berburu dan membunuh semacam ini sangat mi? Mari kutunjukkan, aku akan menyerang. Petik 2 Senyum Leng Yuyan menghilang, dan dia menghunus pedang tulangnya. Kekosongan itu dipotong menjadi dua. Saat dia menghunus pedangnya, dia masih 10 meter jauhnya. Tapi anehnya, tanpa bergerak, saat dia menebaskan pedangnya, dia muncul di depannya seperti hantu. Bab 1418 Rasa dingin datang dengan pedang ini. Rasanya bisa membekukan jiwa seseorang. Wajah yang tersenyum indah seperti bunga menjadi berhati dingin dalam sekejap mata. Long Chen terkejut melihat Leng Yuyan tampaknya merobek ruang untuk berteleportasi di depannya. Ini adalah seni gerak yang tak terbayangkan. Long Chen bahkan tidak bisa memahami jalur pedangnya, dan dia harus bereaksi dengan intuisinya. Rasa dingin memotong wajah Long Chen. Darah perlahan menetes. Pedang Long Chen terputus. Setengah yang terputus jatuh ke tanah. Item ancestral ini sekarang rusak. Item spiritnya dimusnahkan. Anda terganggu. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa karena kamu adalah pria yang kusukai, aku akan membunuhmu. Leng Yuyan mengingatkan. Saya mengerti. Baiklah, mari kita lihat siapa yang hidup atau mati. Jawab Long Chen dengan dingin. Dia benar-benar menyerah untuk menyembuhkan Leng Yuyan. Dia tidak memiliki fantasi lagi tentang mengubahnya, bahkan jika Lonceng Tanah Timur mengatakan bahwa suatu hari dia akan memahami kebenaran. Namun, ini bukan satu hari. Ini adalah hadiahnya, dan saat ini, Leng Yuyan ingin membunuhnya. Kebenaran tidak penting. Dia tidak bisa berbelas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Saat ini, yang ada di matanya bukanlah Leng Yuyan, tapi lawan yang menakutkan. Jadi jika dia ingin hidup, dia harus membunuhnya. Itu jalan yang benar. Jika Anda tidak memiliki tekad untuk membunuh saya, Anda akan mati untuk pedang saya cepat atau lambat. Persiapkan dirimu, karena kali ini aku akan serius. Petik 2 Pedang Leng Yuyan mengarah ke langit. Mata safirnya seperti es, dan riak mulai muncul di dalamnya. Gemuruh Rambut Leng Yuyan mulai terbang, dan udara kematian memenuhi dunia. Gemuruh menggelegar terdengar seperti raungan iblis dari neraka. Langit dan bumi berubah warna, sementara kegelapan menyelimuti daratan. Tidak ada sedikitpun kehidupan yang tersisa di dunia ini. Satu-satunya yang hadir adalah kematian. Leng Yuyan seperti dewa dunia ini. Dia tidak memiliki emosi sedikitpun. Dia adalah dewa pembunuh yang datang untuk melucuti dunia ini dari semua kehidupan. Pedang tulangnya bergetar sedikit. Sentuhan hitam muncul di ujung pedang putihnya. Itu sangat tajam sehingga tampaknya bahkan menembus batasan ruang waktu. Kali ini, Long Chen sudah siap, dan dia mengeluarkan pot. Cincin surgawinya keluar, lima bintang berputar di matanya, dan sisik naga hijau menutupi tubuhnya. Long Chen mengangkat kekuatannya ke puncaknya dan menghancurkan pot di Leng Yuyan. Bom! Ketika pot bertemu dengan tulang pedang, ruang meledak dan riak menyebar, merobek langit. Mereka habis-habisan bahkan di pertukaran pertama. Dengan teriakan menggelegar, Long Chen menghancurkan pot lagi di Leng Yuyan, petir meletus dari tubuhnya. Pedang tulang Leng Yuyan terlalu menakutkan. Itu tampak rapuh seperti batu giyok, seperti ornamen yang dibuat dengan sangat halus yang akan mudah retak. Tapi itu telah memotong pedang item leluhurnya. Dalam pertukaran pertama mereka, pedang tulang telah menyebabkan darah Long Chen mengalir ke dalam dirinya. Bahkan dalam kondisi puncaknya, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Sekarang melihat Long Chen bertarung dengan kekuatan penuh, Leng Yuyan tersenyum. Dia mengabaikan serangan Long Chen dan menebas pedangnya di belakangnya. Aku memiliki mata void percing. Apakah kamu pikir kamu bisa menipu saya? Petik 2 Ledakan Pedang tulang sekali lagi bertabrakan dengan pot. Panci itu perlahan diturunkan, memperlihatkan wajah Long Chen. Ini adalah tubuh aslinya. Orang yang menyerang dari depan ternyata palsu. Yang benar itu salah, yang salah itu benar. Terkadang apa yang Anda lihat dengan mata Anda tidak benar. Anda harus menggunakan hati Anda untuk melihat dunia, kata Long Chen dengan ringan. Apakah kamu mengutukku karena tidak memiliki hati? Iya. Petik 2 Bas Pada saat ini, Long Chen yang berada di depan tiba-tiba-tiba, menghancurkan pot di Leng Yuyan. Sentuhan kejutan muncul di wajah Leng Yuyan. Dia mengulurkan lengannya, menggunakan tangannya sebagai pisau yang menebas pot. Panci itu meledak, tapi yang menggantikannya adalah semburan petir. Petir menelan langit dan bumi. Long Chen di depan tiba-tiba berubah menjadi rune petir yang melilit Leng Yuyan. Long Chen ini adalah salah satu tubuh terbelah leilong. Itu didasarkan pada salah satu seni magis kuno yang dia pelajari di medan perang kuno. Setelah mempelajari seni magis ini, leilong mampu keluar dalam bentuk apapun yang diinginkannya. Itu tidak lagi terbatas pada bentuk naga. Jadi Leng Yuyan salah mengira itu klon Long Chen. Hal yang paling menakjubkan tentang gerakan ini adalah bahwa tubuh yang terbelah dapat bertukar tempat dengan tubuh aslinya kapan saja. Tubuh yang terbelah hanya digunakan untuk menarik perhatian musuh. Itu tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Tetapi jika digunakan dengan baik, itu bisa mencapai hasil yang luar biasa. Penampilannya pada dasarnya sempurna, dan bahkan niat dan aura membunuh seseorang dapat direplikasi dengan sempurna. Ketika sampai pada klon dan tubuh terbelah, kebanyakan dari mereka hanyalah klon spiritual yang tidak memiliki banyak kekuatan. Selain klon spiritual, ada juga klon yang terbuat dari daging dan darah. Untuk klon seperti itu, Anda perlu memorbankan sebagian dari kekuatan spiritual Anda. Tapi kekuatan klon hanya bisa menjadi 80% dari tubuh aslinya. Ini adalah batas mutlak. Lebih jauh lagi, batas ini hampir tidak mungkin dicapai. Klon yang memiliki 70% dari kekuatan tubuh asli akan menjadi klon tingkat atas. Namun, jenius surgawi puncak jarang membuat klon apapun. Salah satu alasannya adalah karena itu menghabiskan terlalu banyak energi dan membutuhkan pengorbanan sebagian dari jiwa mereka. Tapi alasan utamanya adalah begitu klon terbunuh, itu akan mempengaruhi kultifasi tubuh asli di masa depan. Jadi mereka yang mau memadatkan klon non-spiritual sangat jarang. Biasanya, hanya orang yang telah mencapai batasnya yang akan membuat klon daging yang sebenarnya. Terkadang klon itu bisa digunakan untuk menipu musuh dan menyelamatkan hidup mereka. Terus terang, itu seperti kambing hitam. Itulah mengapa Leng Yu Yan tidak tertipu. Bahkan jika dia tidak memiliki mata void percingnya, sudah jelas bahwa seseorang seperti Long Chen tidak akan memadatkan klon daging dan darah. Itulah mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menipunya. Namun, karena inilah dia akhirnya jatuh cinta padanya. Saat dia mengabaikan klon spiritual itu, tubuh asli Lei Long berubah dengan tubuh terbelahnya. Sekarang kekuatan petir mengikat Leng Yu Yan dengan erat, menjebaknya. Sama seperti Long Chen mengira dia telah menang, pedang menembus rantai petir. Sepertinya tidak ada di dunia ini yang bisa menghentikan pedang tulang itu. Begitu Leng Yu Yan muncul, Long Chen yang disiapkan menghancurkan pot itu. Namun, dia terkejut menemukan potnya meleset. Leng Yu Yan telah lenyap. Leng Yu Yan tidak menghilang begitu saja dari pandangannya. Dia juga telah lenyap dari indera Lei Long. Long Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia secara naluriah memindahkan pot ke punggungnya. Bang! Long Chen mengeluarkan erangan teredam saat pedang tulang menusuk ke dalam pot. Dia terhuyung ke depan. Tetapi yang lebih mengejutkan, saat dia tanpa sadar terhuyung-huyung ke depan, Leng Yu Yan muncul di depannya, pedang tulangnya sudah menyentuh dadanya. PFFT. Pedang tulang menembus dadanya. Petir yang memenuhi udara lenyap, dan dunia tiba-tiba menjadi tenang. Pedang tulang Leng Yu Yan menusuk dada Long Chen, tapi tangan kanan Long Chen juga menekan dada Leng Yu Yan. Tak satupun dari mereka berbicara. Mereka hanya berdiri di sana. Cahaya tajam bersinar dari tulang pedang. Itu seperti sabit kematian yang bisa menuai nyawa Long Chen kapan saja. Namun, tangan kanan Long Chen memiliki dua gambar berbentuk naga yang berputar di atasnya. Semua kekuatan Lei Long dan Huo Long terkonsentrasi di sana. Selama dia menginginkannya, mereka akan melepaskan semua kekuatan mereka. Leng Yu Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang posisi mereka sangat canggung. Long Chen terutama merasakannya saat dia merasakan sensasi yang sedikit hangat dari tangannya. Setelah beberapa saat, Leng Yu Yan memandang Long Chen dan menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu harus seperti ini? Tidak ada tempat lain bagiku untuk meletakkan tanganku, kata Long Chen. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Saya sedang berbicara tentang bagaimana Anda bisa membunuh saya. Kenapa tidak? Saya jelas bertujuan untuk membunuh Anda. Ekspresi rumit muncul di wajah Leng Yu Yan. Long Chen terdiam, jadi Leng Yu Yan melanjutkan, Aku tertipu oleh klon petirmu. Jika Anda mencoba membunuh saya alih-alih menjebak saya, saya mungkin telah terbunuh. Dan sekarang, kamu bisa melepaskan kekuatanmu di tangan kananmu, sementara pedangku belum sepenuhnya menembus tubuhmu. Jika Anda menyerang, saya pasti akan mati, sementara Anda hanya akan terluka parah. Anda melepaskan seseorang yang ingin membunuh Anda dua kali. Tidakkah kamu pikir kamu sangat bodoh? Petip 2. Long Chen masih diam. Jawab aku, Pinta Leng Yu Yan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jika Anda ingin menyebut saya bodoh, jika Anda ingin menyebut saya bodoh, jika Anda ingin menyebut saya idiot, maka baiklah. Inilah saya. Jika Anda ingin menertawakan saya, maka tertawalah, kata Long Chen. Long Chen juga merasa bahwa dia sangat bodoh. Dengan karakternya yang seperti itu, dia pasti tidak boleh mengasihani seseorang yang menginginkan hidupnya. Tapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa melancarkan serangan mematikan. Itu seperti ada suara di dalam jiwanya yang berteriak padanya bahwa jika dia membunuh Leng Yu Yan, dia akan menyesalinya. Sebelum menyerang, dia bertekad untuk membunuhnya. Tetapi ketika kesempatan datang, dia mendapati dirinya tidak dapat melanjutkan. Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Easton Washtelen Bell. Itu juga tidak ada hubungannya dengan otaknya. Ini adalah naluri yang tidak diketahui. Leng Yu Yan menunduk dan menarik pedangnya dari Long Chen. Dia menekankan tangan ke dada Long Chen, dan lukanya langsung sembuh. Semua niat membunuh Leng Yu Yan lenyap. Dia tidak lagi tampak seperti Dewi Pembunuh yang menakutkan, tetapi seorang gadis biasa. Berapa lama Anda berencana untuk terus bersentuhan? Tanya Leng Yu Yan ringan, melihat dadanya sendiri. Bab 1419 banding 1419. Oh, petik 2. Baru sekarang Long Chen mengambil kembali tangannya. Dan hanya pada saat inilah dia merasakan perasaan khusus itu. Sebelum ini, dia tidak berani memikirkan apapun dengan nyawanya di tangan lawannya. Sekarang bahaya telah berlalu, dan baru kemudian dia merasakan sensasi bergerak itu. Lembut, cukup, montok, goyang. Itulah yang dia rasakan saat dia melepaskan tangannya. Terima kasih atas pujianmu, kata Leng Yu Yan. Ah, itu hanya kebenaran, kata Long Chen tanpa memikirkannya. Tapi ekspresinya dengan cepat berubah saat dia menyadari mata void percing. Leng Yu Yan melihat melalui pikirannya. Dia secara naluriah mundur beberapa langkah dan mengangkat pot sebagai persiapan untuk pertempuran. Pedang tulang Leng Yu Yan sudah terangkat. Namun, Leng Yu Yan tidak menyerang. Dia hanya menyarungkan pedang tulang di punggungnya. Pedang tulang dan sarung tulang tampak seperti diukir dari batu giyok halus. Tidak ada yang berharap pedang tulang menjadi senjata yang menakutkan. Long Chen merasa canggung, tetapi dia juga merasakan ledakan amarah. Leng Yu Yan pasti melakukan ini dengan sengaja untuk mempermalukannya. Panci itu lumayan, kata Leng Yu Yan. Ini bagus untuk memasak, kata Long Chen secara acak. Dia berharap dia memiliki lebih banyak untuk dikatakan, tetapi meskipun merasa bahwa dia cukup fasih, dia tidak tahu harus berkata apa kepada dewi pembunuh ini. Suasana hati Leng Yu Yan berubah seketika. Siapa yang tahu apa yang mungkin dia katakan yang akan menyebabkan dia tiba-tiba menyerangnya. Dia ingin pergi, tetapi dia juga merasa itu akan menjadi tampilan yang lemah. Yang terburuk dari semuanya, dia tidak bisa mencoba memikirkan apapun, atau itu akan dibaca oleh Leng Yu Yan. Ayo duduk bersama. Leng Yu Yan perlahan duduk di atas batu bersih di dekatnya. Dia meminta Long Chen untuk bergabung dengannya. Diundang oleh kecantikan tak tertandingi adalah sesuatu yang diimpikan setiap pria. Tapi Long Chen merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Namun, dia adalah seorang laki-laki, dan dia menebalkan kulitnya dan duduk di sampingnya, menyimpan panci di sampingnya. Itulah satu-satunya hal yang memberinya sedikit rasa aman. Long Chen, apakah kamu merasa seperti aku gila? Tanya Leng Yu Yan dengan tenang saat dia menatap kekejauhan. Bisakah saya tidak menjawab, memeriksa Long Chen? Tidak. Petik dua. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, apakah saya akan diserang? Saya tidak bisa menjamin apapun. Petik dua. Oh, kalau begitu tidak, aku tidak. Petik dua. Katakan yang sebenarnya, tuntut Leng Yu Yan. Saya takut diserang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jika tidak, maka aku akan menyerangmu sekarang. Leng Yu Yan perlahan mengangkat tangannya ke punggungnya. Batuk, sebenarnya, kamu tidak seburuk itu. Setidaknya kegilaan Anda terputus-putus. Long Chen menjelaskannya dengan cara sebaik mungkin. Leng Yu Yan menunduk dan terdiam untuk waktu yang lama. Long Chen merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu kapan wanita ini akan mulai menjadi gila lagi. Penantian seperti ini adalah siksaan. Dia seperti tahanan yang menunggu untuk dieksekusi, tetapi tanggal eksekusinya belum ditetapkan. Dia tidak diizinkan untuk bersantai sama sekali dan harus siap untuk pedang Al Gojo setiap saat. Leng Yu Yan melihat kakinya, yang berulang kali menyentuh pasir. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Saya sudah memutuskan. Aku tidak akan membunuhmu. Akhirnya, Leng Yu Yan mengangkat kepalanya. Melihat ke langit, dia menghela nafas. Betulkah? Long Chen tercengang. Apakah dia sudah sembuh? Ya, sungguh. Selamat ya Leng Yu Yan berbalik untuk menatap Long Chen. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata safirnya menjadi jauh lebih redup. Kamu, ada apa? Long Chen terkejut. Leng Yu Yan saat ini sama sekali tidak terlihat seperti Dewi Pembunuh. Sebaliknya, dia tampak seperti gadis menyedihkan yang telah kehilangan semua harapan. Apa? Apakah ini tidak bagus? Leng Yu Yan tersenyum. Meskipun senyumnya indah, namun terlihat menyedihkan. Melihat senyum itu membuat hati Long Chen sakit. Namun, itu bukan seolah-olah dia bisa memintanya untuk terus memburunya. Jika dia melakukannya, bukankah itu berarti dia telah tertular penyakitnya? Jika kamu memiliki rahasia duka, kamu bisa memberitahuku. Saya mungkin bisa membantu, kata Long Chen dengan tulus. Long Chen merasakan campuran emosi yang aneh ketika datang ke Leng Yu Yan. Dia tidak bisa menggambarkannya. Dia seperti Hellflower yang legendaris. Legenda adalah bahwa mereka yang melihatnya akan tertarik dengan tubuhnya. Meskipun mengetahui bahwa mendekatinya berarti kematian, mereka tidak dapat menahan daya pikatnya. Bahkan jika mereka mati, mereka harus lebih dekat. Leng Yu Yan memberi Long Chen perasaan yang sama. Leng Yu Yan cantik dan berbahaya, tetapi untuk beberapa alasan, Long Chen memiliki keinginan untuk melindunginya. Pemikiran seperti itu sangat bodoh dan sangat berbahaya. Itu juga sangat nyi. Dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Kamu, kenapa kamu harus memperlakukanku dengan baik? Jika tidak, aku akan terus berusaha membunuhmu. Leng Yu Yan tersenyum saat dia mengutupnya. Tapi air mata muncul di matanya. Leng Yu Yan semakin dekat dengan Long Chen. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya, menyandarkan kepalanya di dadanya. Long Chen merentangkan tangannya, tidak berani bergerak. Tulang punggungnya kaku, dan bulu kuduknya merinding. Ini seharusnya menjadi tindakan yang sangat memikat, tetapi dipeluk oleh Leng Yu Yan, Long Chen merasa merinding. Sudah berakhir bagiku, bahkan pot tidak akan bisa menyelamatkanku kali ini. Petik 2. Pada jarak ini, jika Leng Yu Yan ingin membunuhnya, dia pasti akan mati. Dia mengutup di dalam. Nah, jika dia mati, maka dia mati. Dia memeluk Leng Yu Yan, dengan lembut menepuk rambutnya. Selain membunuhku, tidak bisakah kamu menemukan hal lain untuk dilakukan denganku? Long Chen tersenyum pahit. Tidak, sebelum Anda, saya terus mencari target. Tapi setelah bertemu denganmu, aku menyadari bahwa di dunia ini, hanya kamu yang bisa. Leng Yu Yan menggelengkan kepalanya, memotong dirinya sendiri di tengah kata-katanya. Long Chen, jika suatu hari aku mati, apakah kamu akan merasa buruk? Ya, saya akan merasa sangat buruk, jawab Long Chen. Maka itu bagus. Terima kasih. Petik 2. Leng Yu Yan tiba-tiba tertawa sambil menangis. Senyumannya seperti bunga yang mekar, sedangkan air matanya seperti mutiara dari embun. Itu adalah keindahan yang tak terlukiskan. Yu Yan, tidak bisakah kita berbicara dengan benar satu kali? Apapun kata-kata yang ada di hatimu, katakan padaku aku akan menjaga rahasiamu, dan aku akan membantumu memikirkan apa yang harus dilakukan, Long Chen berjanji. Dia tahu Leng Yu Yan memiliki rahasianya sendiri. Tapi dia tidak pernah mengungkapkannya. Bukankah kamu juga sama? Anda memiliki banyak rahasia seperti saya. Apakah Anda memberitahukannya kepada saudara dan saudari Anda? Balas Leng Yu Yan. Saya, tidak ada gunanya berbagi beberapa rahasia dengan orang lain, jadi tidak perlu mengungkapkannya. Saya sudah menemukan jalan saya ke depan. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri untuk menyelesaikan berbagai hal, dan saya tidak dapat mengandalkan orang lain. Petik 2. Leng Yu Yan berdiri, air mata dan senyum di wajahnya lenyap. Ekspresi sedingin esnya muncul sekali lagi. Deli pembunuh telah kembali. Kamu tidak sedang sleptalking sekarang, kan? Apakah kamu akan mulai mencoba membunuhku lagi sekarang? Long Chen bertanya dengan curiga setelah melihatnya kembali ke kondisi ini. Leng Yu Yan saat ini merasa seperti orang yang sama sekali berbeda dari yang telah berbicara dengannya beberapa saat yang lalu. Jika dia tidak bisa mencium baunya, dia bahkan mungkin mengira dia telah terperangkap dalam ilusi sebelumnya. Jangan khawatir, ku bilang aku tidak akan membunuhmu. Selanjutnya, saya akan memutuskan karma di antara kita. Kami akan menempuh jalan kami sendiri di masa depan, kata Leng Yu Yan. Mengapa itu terdengar sedikit menyakitkan? Long Chen tersenyum pahit, merasa seperti emosi yang baru saja muncul di Leng Yu Yan telah dipotong oleh pisau. Medan perang ini memiliki sesuatu yang kubutuhkan, jadi aku akan mencarinya. Tempat tenang tempat kita berada ini adalah tempat khusus di mana para ahli pernah mati. Itu bisa dianggap sebagai tanah murni dalam kekacauan ini. Mereka menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menciptakan dunia kecil dalam kematian mereka. Karena mereka mati, dunia kecil menjadi semakin lemah, dan dalam tekanan penguasa, dunia kecil ini membentuk lapisan demi lapisan. Jika Anda beruntung, Anda akan dapat menemukan harta karun yang menantang surga. Long Chen, selamat tinggal. Aku akan membalas kebaikanmu karena tidak membunuhku dua kali. Setelah Leng Yu Yan selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang tulangnya dan menebas udara. Cahaya divine beriak di ujung pedang, dan kekosongan itu terbelah seperti selembar kain. Leng Yu Yan melirik ke arah Long Chen sejenak sebelum melangkah ke celah itu. Melalui sisi lain dari bukaan, Long Chen melihat dunia yang gelap dan suram. Sebelum dia bisa melihat detail apapun, bukaan ditutup dan itu lenyap. Semua yang ada di hadapannya adalah gurun tandus ini. Long Chen tidak bisa menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. Meskipun dia telah melarikan diri dari pembunuhan irasional dan menjengkelkan Leng Yu Yan, dia tidak merasakan kegembiraan sedikitpun. Sebaliknya, dia justru merasa kecewa. Ketika Leng Yu Yan bertanya apakah dia akan merasa tidak enak jika dia mati, perasaan tidak nyaman yang samar muncul di hatinya. Setelah dia mengatakan dia akan menyerah mencoba membunuhnya, matanya yang cerah segera kehilangan kilau. Adegan itu tertanam dalam di benaknya. Rahasia apa yang dimiliki Leng Yu Yan? Mengapa dia ingin membunuhnya, dan mengapa Isten Wastelen Bell mengatakan bahwa dia adalah orang yang menyedihkan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak Long Chen, tetapi dia tidak bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Selain itu, dia tidak mengerti apa yang dia maksud dengan memutuskan karma di antara mereka. Karma adalah sesuatu yang sangat kabur sehingga orang-orang pada level mereka seharusnya belum bisa menyentuhnya. Dia merasa kepalanya akan terbelah. Tetapi karena Leng Yu Yan menolak menjawab, dia tidak memiliki solusi sedikitpun untuk masalahnya. Mengayunkan kepalanya, dia menyerah untuk mencari tahu. Tanpa diberi tahu teka-teki itu, siapa yang mungkin bisa menemukan jawabannya? Ledakan. Long Chen mengikuti tindakan Leng Yu Yan, dan dia mengayunkan potnya ke udara. Sebuah celah besar benar-benar muncul di kehampaan. Long Chen melihat ke dalam dan melompat masuk. Bab 1420 Ruang di belakangnya tertutup, dan Long Chen muncul di dunia yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami bagaimana rasanya melangkah melintasi dunia. Dia datang dari satu dunia ke dunia lain begitu saja. Selanjutnya, dia melakukannya dengan mengandalkan kekuatan kasar untuk merobek dinding spasial. Ini hampir tidak terbayangkan olehnya. Dunia ini adalah dunia kecil yang diciptakan oleh para ahli yang jatuh. Mereka tidak seperti dunia utama orang-orang seperti benua surga bela diri. Dunia utama memiliki penghalang spasial yang sangat kuat. Selain dewa dan dewa legendaris itu, tidak ada yang bisa merobek penghalang seperti itu. Dunia kecil di sini telah dipengaruhi oleh medan pertempuran kuno, membuat dinding spasial sangat lemah, bahkan memungkinkan Long Chen untuk menerobosnya. Ini adalah tanah terpencil tanpa sehelai rumput pun. Selain itu, ada bekas luka pertempuran di mana-mana, sepertinya dari beberapa tahun yang lalu. Ledakan. Long Chen menghancurkan pot di udara, memperlihatkan lubang besar lainnya. Dia melangkah masuk, memasuki dunia lain. Saat dia memasuki dunia ini, dia merasakan hawa dingin. Udara di sini dipenuhi dengan kebrutalan dan pembantaian. Ahaha. Dia baru saja masuk ketika suara ledakan terdengar bersamaan dengan teriakan yang menyedihkan. Long Chen buru-buru bergegas. Perbukitan mengotori tanah ini, dan setelah melewati satu gunung tertentu, dia melihat sebuah lembah di bawahnya. Lebih dari sepuluh ahli rusak dikejar oleh sekelompok monster di dalam lembah. Monster-monster itu adalah masa gelap dengan hanya sayap perak untuk mengimbangi tubuh hitam mereka. Long Chen melihat lebih dekat dan menyadari bahwa gerombolan ini sebenarnya adalah sekelompok semut, semuanya panjangnya puluhan meter. Semut Raja Surgawi Silverwing. Dia terkejut melihat mereka. Mereka adalah jenis magical beast yang sangat kuno. Tubuh mereka sekeras besi, dan mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas. Rahang mereka cukup kuat untuk menghancurkan biji apapun. Legenda adalah bahwa Semut Raja Surgawi Silverwing mengkonsumsi sejenis kristal spiritual mitril sebagai makanan. Karena ada begitu banyak dari mereka di sini, pasti ada uratnya yang hadir. Kristal spiritual mitril sangat langka. Itu bisa disempurnakan menjadi mitril, bahan yang kuat dan fleksibel. Dengan sendirinya, itu tidak bisa digunakan untuk menempa senjata. Tapi itu adalah material yang bisa dikombinasikan dengan ratusan material berbeda untuk meningkatkan kualitas sebuah senjata. Setetes mitril dapat direntangkan bermil-mil tanpa putus. Dan aspek yang paling ajaib darinya adalah bahwa seutas mitril yang berkali-kali lebih tipis dari sehelai rambut akan tetap memiliki ketebalan yang merata di seluruh untayannya. Jika sedikit mitril ditambahkan ke tombak, tombak itu akan menjadi lebih fleksibel, memberikan peningkatan yang nyata dalam hal menyerang dan bertahan. Sepotong mitril akan sama mahalnya dengan kristal api surgawi miliknya. Jadi Longchen bisa menebak mengapa para ahli yang rusak ini dikejar oleh Semut Raja Surgawi Silverwing ini. Salah satu ahli korupsi itu memegang sepotong mitril dan berlari dengan gila-gilaan. Meskipun ada segerombolan semut di belakangnya, tidak ada satupun ahli rusak yang mau membuang mitril itu. Mitril tidak berat dan bisa ditarik menjadi cincin spasial. Tapi itu hanya bisa ditarik menjadi cincin spasial tingkat sangat tinggi, yang dibuat dengan bahan terbaik. Jika tidak, itu akan menolak cincin spasial. Para ahli korupsi ini tidak terlalu kuat. Beberapa berada di ranah transformasi jiwa, dan beberapa di ranah inti giok. Yang terkuat di antara mereka hanya peringkat tujuh celestial. Dalam hal kecepatan, mereka tidak lebih cepat dari Semut Raja Surgawi Silverwing. Sayap mereka memiliki rune khusus yang memberi mereka kemampuan khusus untuk menerobos ruang angkasa. Mereka praktis bisa berteleportasi. Semut Raja Surgawi Silverwing ini sangat menakutkan, dan mereka telah terkenal bahkan di zaman kuno. Meskipun mereka dapat diklasifikasikan sebagai magical beast peringkat ke-8, setara dengan ranah penempaan yayasan ras manusia, jumlahnya terlalu banyak. Ada ribuan. Serangan para ahli rusak paling banyak mampu membunuh satu atau dua dari mereka sebelum kekuatan serangan mereka akan turun ke titik bahwa itu tidak dapat mematahkan pertahanan Semut Raja Surgawi Silverwing lebih lanjut. Ahaha. Salah satu ahli korupsi baru saja membunuh salah satu semut ketika dia diserang oleh semut lainnya. Tubuhnya diremukkan oleh rahangnya. Tubuh fisiknya hancur, dan roh Yuannya melayang keluar. Dia mencoba melarikan diri, tapi Yuan Spiritnya dipukul oleh salah satu sayap mereka. Sayap itu melepaskan energi aneh yang menghancurkan Yuan Spiritnya dalam satu pukulan. Para ahli korupsi berteriak dengan sedih saat mereka mencoba melawan mereka. Tapi semutnya terlalu banyak. Mereka dikepung, dan hanya dalam beberapa nafas, mereka dimusnahkan. Kristal roh mitril yang mereka peroleh ditangkap oleh semut, dan mereka pergi, hanya menyisakan mayat yang hancur. Longchen melirik mayat-mayat itu dan melihat beberapa cincin spasial. Namun, orang-orang itu terlalu lemah, dan mereka tidak akan memiliki sesuatu yang bagus di lingkaran spasial mereka. Longchen tidak mau repot-repot mengambilnya. Selanjutnya, setelah berjuang melawan jalur rusak selama bertahun-tahun, dia benci melihat melalui lingkaran spasial mereka. Ada terlalu banyak hal yang menjijikan dan menyebalkan di dalam diri mereka. Untuk orang-orang lemah seperti itu telah memasuki dunia kecil ini, mereka pasti masuk secara tidak sengaja seperti ketika Longchen secara tidak sengaja memasuki satu untuk bertemu Leng Yuyan. Selain itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menembus ruang angkasa. Ada terlalu banyak bukaan spasial di dunia kecil yang rusak ini. Selama Anda menemukan celah seperti itu, Anda bisa masuk. Orang-orang sekuat Leng Yuyan tidak akan repot-repot membuang waktu untuk mencari. Dia bisa saja memaksakan diri untuk melewatinya. Longchen melewati mayat ahli rusak, mengikuti semut raja surgawi Silverwing. Tanah mulai berubah warna, warna perak telah muncul, dan tanah menjadi lebih keras. Bahkan batu-batu di pegunungan sekarang berwarna perak. Longchen akrab dengan jenis batu ini. Ini disebut biji pendamping. Biasanya, biji akan ditemani oleh biji pendamping mereka saat muncul secara alami. Menemukan biji pendamping berarti ada kemungkinan besar untuk menemukan biji utama yang Anda cari. Saat dia maju, semakin banyak biji perak pendamping ini muncul. Setelah mencapai puncak gunung, dia melihat pegunungan besar yang bersinar dengan warna perak cerah. Pegunungan besar ini tampak seperti naga perak yang berkelok-kelok. Pegunungan ini tertutup banyak gua. Dia melihat banyak semut raja surgawi Silverwing datang dan melewati mereka. Sial, seluruh gunung ini terdiri dari kristal perak mitril. Meski sudah siap, dia masih kaget melihat urat sebesar itu. Dia menilai sekelilingnya. Ada baskom besar di bawahnya, dan di tengahnya ada urat kristal perak mitril. Tidak ada sedikitpun vegetasi di tanah tandus ini, dan semuanya berada di bawah pengawasan semut raja surgawi Silverwing. Untuk mencoba dan mencuri apapun secara rahasia akan terlalu sulit. Para ahli korupsi itu adalah contoh yang sangat bagus. Longchen melompat dari gunung dan mulai berjalan dengan berani menuju gunung pusat. Dia dengan cepat diperhatikan oleh semut raja surgawi Silverwing yang sibuk, dan segerombolan dari mereka berkumpul di sekitarnya. Api emas keluar dari tubuh Longchen. Panas yang menyengat meninggalkan bekas hangus di tanah tempat dia lewat. Alasan dia berani maju dengan arogan adalah karena pertahanan kuat semut raja surgawi Silverwing hanya lemah terhadap api. Sayap mereka sangat lemah terhadap api, terutama api yang kuat seperti Heaven Inchinerating Flame. Seperti yang diharapkan, begitu dia mengungkapkan nyala api ini, mereka semua mundur, tidak berani menghalangi jalannya. Semakin banyak dari mereka muncul, memenuhi langit dan tanah. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani mencoba menghentikannya. Mereka menjerit panik. Suara itu tidak keluar dari mulut mereka. Mereka membuat suara-suara ini dengan menggosokkan sayap mereka bersama-sama. Ini adalah peringatan bagi musuh mereka. Manusia, kamu bisa berhenti di situ. Apa yang kamu inginkan? Saat Longchen mencapai kaki gunung, dua sosok muncul di langit. Mereka adalah manusia, yang satu adalah laki-laki, yang lainnya adalah perempuan. Mereka dibalut baju besi perak, dan mereka memiliki tanduk yang identik di kepala mereka seperti semut Raja Surgawi Silverwing. Keduanya bukanlah manusia yang sebenarnya. Mereka adalah Raja Semut dan Ratu Semut, dan basis kultivasi mereka sangat kuat sehingga mereka dapat mengambil bentuk manusia dan berbicara dengan Longchen. Aura kuat mereka menghantam Longchen. Cahaya perak berputar di mata mereka. Itu seperti dua bilah tajam yang memelototinya. Longchen sepertinya tidak mendengar mereka, dan dia terus maju, selangkah demi selangkah, meninggalkan jejak kaki hangus di belakangnya. Manusia, kami tidak ingin menjadi musuhmu. Tapi jangan pergi terlalu jauh. Teriak Raja Semut. Baru saat itulah Longchen terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Aku juga tidak ingin menjadi musuhmu. Itu kebalikannya. Saya harap kita bisa bekerja sama. Petik dua. Maksud kamu apa? Anda ingin menukar kristal roh mitril kami? Tanya Raja Semut. Tidak, targetku bukanlah kristal roh mitril. Saya tidak punya waktu untuk memurnikan biji. Saya ingin esensi mitril. Petik dua. Jangan pernah berpikir tentang itu. Sekarang Ratu Semut membuka mulutnya, marah. Auranya melonjak, menyebabkan ruang bergemuruh. Semut Raja Surgawi Silverwing perlahan mendekat, tampaknya siap untuk bertarung kapan saja. Saya mengatakan bahwa saya tidak ingin menjadi musuh Anda dan kita bisa bekerja sama. Tapi sepertinya Anda mempertanyakan sikap saya. Baik, petik dua. Ruang meledak, dan naga api muncul di udara, berputar di sekitar Longchen. Itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga, menyalakan langit dan bumi. Naga api besar ini memandang rendah Ratu Semut. Terima kasih telah menonton!